Seruling haus darah jelit 3. Bapak 6. Hai Lei, Hai Beng Sun Yang dan Teng Siu Chao jadi bersorak gembira. Mereka tak menduga bahwa Han Han ternyata mempunyai kepandayan silat yang tinggi dan luar biasa. Kalau dilihat kerusi bocah yang dapat menghindarkan serangan si gemuk dengan mudah, kepandayan si bocah lebih tinggi dari mereka. Kedua bocah yang bermuka hitam dan putih, Hek Jie dan Pek Jie, memandang marah pada Han Han, mereka cepat-cepat membantu si gemuk untuk bangun berdiri. Aku tak percaya setan cebol ini bisa mempunyai kepandayan yang begitu tinggi teriak si gemuk penasaran dan memandang Han Han dengan mata mendelik. Sedangkan Han Han hanya berdiri sambil melongo menatap si gemuk dengan perasaan kasihan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang sabar di sebelah timur, semua orang menoleh ke arah itu dan suhu seru Teng Siu Chao dan ketiga saudara seperguruannya sambil cepat-cepat menghampiri guru mereka itu. Han Han sendiri ketika melihat kedatangan ayahnya, dia beriari-lari menghampiri. Tia, orang itu jahat sekali katanya mengadu pada Pat Quahiat Kui Han Suye Lim. Si gemuk ketika melihat kedatangan Han Suye Lim jadi ketawa masam mengejek. Hu, Eloho memang sudah menduga sebelumnya, semua ini tentu pemainanmu kata si gemuk dengan suara yang sembar, menyatakan kemurkaan hatinya. Pat Quahiat Kui Han Suye Lim tertawa sabar, dia mengelus-elus janggutnya. Eloho heran, sangat heran sekali katanya sabar. Kau toh sudah besar dan tua bangka, eh, eh, masakan mau mainkan dan menghina anak kecil. Tanda seru. Si gemuk mendengus. Tadi juga sebetulnya Eloho sudah tak percaya bocah tolol itu dapat menghindarkan seranganku beruntun beberapa kali, tapi sekarang Eloho baru ingat, semua ini tentu perbuatan musihan tua yang telah mengirimkan tenaga dalam yang tak tampak. Pat Quahiat Kui ketawa sambil mengangguk. Ya, apakah Eloho tega melihatkan begitu saja anakku dihancur remukan olehmu katanya sabar. Tadi juga waktu tubuhnya melayang, Eloho yang telah menginggapinya dengan tenaga yang tak tampak dan setelah berkata begitu, pancaran matanya tiba-tiba berubah jadi bengis. Mau apa kau datang mengacau di rumah Eloho tanda seru bentaknya. Si gemuk tertawa-tawar. Eloho diperintahkan oleh kau kau untuk meminta kotak pusaka darimu. Tanda seru katanya kemudian. Siapa namamu bentak Pat Quahiat Kui sambil mengerutkan alisnya. Laki-laki asing yang gemuk itu tertawa sampai tubuhnya yang gemuk teromok itu tergoncang. Masakah sudah lupa? Kita toh pernah bertemu di Kenglem beberapa tahun yang lalu katanya mengejek. Pat Quahiat Kui seperti mengingat-ingat, tapi dia tetap tak dapat mengingatnya siapa orang yang ada di hadapannya ini. Nih kau lihat kata si gemuk yang menunjuk keningnya, di mana terdapat bekas bacokan. Ini hadiah darimu dulu waktu di Kenglem. Tiba-tiba Pat Quahiat Kui seperti teringat sesuatu, wajahnya jadi berubah. Oh kau toat bengkaui yang ginkuan bing ya, yang dulu berkomplot. Dengan pemerintah bo'an tanda seru bentak Pat Quahiat Kui. Oho, sedikit pun tak salah sahut si gemuk sambil menyengir mengejek. Dan kebetulan eloho menerima perintah dari kau kau untuk minta kotak pusaka itu dari kau, maka aku memang mau membalas hadiah yang pernah kau berikan ini. Budi dibalas, sakit hati dibayar, dan si gemuk tertawa agak keras, wajahnya bengis. Kau dari perkumpulan mana bentak Pat Quahiat Kui. Si gemuk mengambil golok yang berada di tangan si bocah muka hitam, Hekjiye. Dia menempelkan golok itu di dadanya, sedangkan tangan kirinya mengeluarkan sekuntum bunga buwe yang terbuat dari sutera, disilangkan di antara goloknya. Ini dia teriaknya nyaring. Kukira kau tentu sudah mengetahui dengan melihat golok dan bunga buwe ini, bukan dan dia lalu ketawa nyaring sekali. Wajah Pat Quahiat Kui jadi salin rupa. Kau dari perkumpulan buwe, kau tegurnya. Nah, tak salah dan si gemuk memberikan kembali golok bergagang emas berukiran kepala naga itu pada bocah bermuka hitam yang ada di sisinya. Kukira kau telah memahami apa maksud kedatanganku ini, bukan. Pat Quahiat Kui tertawa sinis, dia menjeleng-gelengkan kepalanya perlahan sekali, sikapnya sangat sabar. Dulu telah kuampuni jiwamu, tapi sekarang, eh, eh, kau mencari penyakit lagi kata Pat Quahiat Kui Hans William. Apakah sudah bosan hidup? Si gemuk mendengus mengejek. Hu, aku malah ingin mengirim kau ke neraka, hantua bentak si gemuk yang tiba-tiba bergerak cepat dan gesit sekali, tubuhnya mencelat tinggi, tangannya terpentang seakan hendak mencengkeram kepala Hans William. Kalau serangan Kuan Binga, si gemuk, mengenai sasarannya, maka kepala Hans William akan remuk. Yang melihat ini jadi mengkhawatirkan keselamatan Pat Quahiat Kui yang sudah tua, lebih-lebih suniang, dia jadi mengeluarkan seruan tertahan. Tapi Hans William tenang sekali, dia tetap berdiri tegak di tempatnya, memandang datangnya serangan Kuan Binga, si gemuk. Ketika tangan Kuan Binga hampir mengenai kepalanya, dia tetap tak bergerak, hanya tangannya berkelebat ke arah dada orang Shi Kuan itu. Cepat dan bertenaga, karena jurus itu Bu Hek Lian Keng Kun adalah jurus yang mematikan. Kuan Binga terkesiap, dia kaget luar biasa melihat serangan Pat Quahiat Kui itu. Kalau dia meneruskan serangannya itu, Pat Quahiat Kui memang akan terluka dan kepalanya akan hancur remuk, tapi dadanya sendiri juga akan pecah berantakan, alias mati di tangan Pat Quahiat Kui. Cepat-cepat orang Shi Kuan itu menarik tangannya dan memberatkan tubuh seribu kati, sehingga Anjlok turun berpoksai ke bumi kembali, sehingga serangan Pat Quahiat Kui Hans William jadi lolos. Mereka berdiri saling berhadapan. Sedangkan Hans William masih berdiri di tempatnya dengan sikap yang tenang sekali. Eloho kira kalau hanya seorang diri, maka jangan harap bisa memperoleh kotak pusaka itu kata Hans William tenang. Pergi kau laporkan pada kau cumu agar dia mengirim orang-orangnya yang lain. Muka Kuan Binga berubah hebat. Kau jangan terlalu terkebur. Han tua bentaknya. Nih kau jaga seranganku dan benar-benar orang Shi Kuan itu menyerang lagi dengan kedua tangannya yang sekaligus menyerang dua bagian, dada dan perut Hans William. Ketika dekat sampai pada sasarannya, kedua tangannya itu dipentang menyerupai sayap, menyapu keras sekali, sehingga menimbulkan angin yang keras dan tajam sekali. Dia menggunakan jurus lalu bakun atau keledai malas menggelindingkan diri dan jurus M.C.L.Yok Tong atau tiga jari enam lubang. Hebat memang serangan itu, karena siapa yang terkena serangan tersebut, pasti akan melayang jiwanya menghadap Giam Loong. Melihat ketelengasan serangan orang, Pat Kua Hiat Kui Hans William tersenyum, dia mengulurkan tangannya ke muka sambil berseru, enyahlah kau. Dan hebat kesudahannya. Tubuh Kuan Binga yang gemuk besar dan teromok itu seperti juga bola yang terlempar, sehingga melambung tinggi sekali, terpental keras dan jatuh ambruk di bumi, dengan suara gedebukan yang berisik disertai oleh jeritannya. Ternyata tadi Pat Kua Hiat Kui ketika melihat kekejaman orang Shi Kuan yang menyerang dengan telengas, telah mengeluarkan sedikit kepandaiannya untuk memukul orang Shi Kuan itu dengan tenaga yang tak tampak, sehingga tubuh Kuan Binga yang tinggi besar dan gemuk itu terbang disebabkan oleh pukulan tenaga Wee Kang Pat Kua Hiat Kui yang telah sempurna. Masih untung Kuan Binga hanya menyerang Hans William dengan menggunakan tujuh bagian tenaganya, sehingga jiwanya masih tertolong, hanya terluka di dalam. Coba kalau tadi dia mengerahkan seluruh tenaganya, mungkin tulang-tulang di bagian tubuhnya telah hancur dan dia mati di tangan Pat Kua Hiat Kui, karena tenaga yang tak terlihat dari Hans William yang disertai oleh Wee Kang yang sempurna, merupakan tenaga yang hebat sekali, semakin keras orang memukul, tenaga mental baliknya semakin keras juga. Kedua bocah kembar, si hitam dan si putih, berlari ke arah si gemuk, membantu Kuan Binga bangun berdiri, sedangkan si putih, Pek Jie, telah menyusup mulut orang Shi Kuan yang dipenuhi oleh darah merah yang segar. Metu Kuan Binga mendelik ke arah Pat Kua Hiat Kui, walaupun keadaannya agak payah. Kau, kau tunggu pembalasanku nanti ancamnya dengan metu berkilat dendam. Pat Kua Hiat Kui hanya tersenyum sabar. Rawatlah lukamu itu baik-baik, karena kalau sekarang kau mau mengumbar kemurkaanmu, maka jiwamu bisa dijemput oleh setan-setan neraka kata Hans William sabar. Kuan Binga tak menyahuti, dia hanya menjejakan kakinya ke tanah, tubuhnya melesat melewati tembok rumah Hans William, lalu menghilang diikuti oleh kedua bocah kembar pengawal orang Shi Kuan itu. Pat Kua Hiat Kui menarik nafas ketika melihat kepergian orang Shi Kuan itu, wajahnya muram sekali. Walaupun perkelahian tadi berlangsung sangat cepat, namun akan membawa akibat yang luar biasa sekali. Setidak-tidaknya sekarang jago-jago silat di kalangan sungai Telaga, Kang O, telah mengetahui tempat tinggalnya dan tak lama lagi tentu akan datang berduyun-duyun ke tempatnya itu, sama seperti pada 25 tahun yang lalu. Hal itulah yang menjengkelkan hati Pat Kua Hiat Kui, karena badai dan topan akan segera terjadi, bergolak dengan hebatnya. Pada saat itu Teng Siu Chau, Sun Yang, Hai Lei, Hai Seng beserta Hon Hon telah menghampiri Hon Suye Lim. Tia, kau tak apa-apa, bukan tanya Hon Hon pada ayahnya, dia memandang dengan penuh kekhawatiran. Hau, siluman itu benar-benar jahat. Pat Kua Hiat Kui Hon Suye Lim menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tawar, sedangkan wajahnya tetap muram. Aku tak apa-apa Hon Jie. Katanya sabar. Nah Hon Jie, kalau tadi tak secara kebetulan aku berada di sini, jiwamu tentu telah melayang ke sorga kau. Pasti binasa di tangan orang Shikwan itu tanda seru. Untung saja tadi waktu orang Shikwan itu menyerang dan tubuhmu terhajar melayang oleh tenaga serangannya itu, Aku telah melihatnya, sehingga aku bisa memunai tenaga serangan orang Shikwan itu dan kau jatuh ke tanah dengan baik, tanpa menderita luka kawan. Teng Siu Chow dan kawan-kawannya baru mengerti, mengapa tadi Hon Hon seperti juga seorang jago silat yang koson, yang selalu dapat menghindarkan. Serangan Kwan Bing Ya. Rupanya Pat Kua Hiat Kui ini telah membantu puterannya secara diam-diam. Maka dari itu kau harus rajin-rajin bajar silat, Hon Jie kata Pat Kua Hiat Kui Han Suye Lim lagi. Hon Hon tak menyahuti, dia hanya menunduk. Mulai besok kau harus berlatih bersama keempat Su Heng dan Su Chiemu itu kata ayahnya lagi, sabar suaranya. Hon Hon mengangkat kepalanya, menatap payahnya, lalu menatap Teng Siu Chow, Hai Beng, Hai Lei dan Sun Yang bergantian. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya. Tep Tia, aku tak menyukai pelajaran silat katanya kemudian. Apa tanda seru wajah Pat Kua Hiat Kui Han Suye Lim jadi berubah melihat kebandelan putranya. Walaupun melihat ayahnya murka disebabkan kebandelannya, tapi Hon Hon tetap menggeleng. Biar bagaimana aku tidak mau belajar ilmu silat, Tia katanya pasti. Aku tak mau jadi jagoan. Kau benar-benar bandel bentak Pat Kua Hiat Kui Sengit. Apakah kau ingin menjadi anak yang puthau dan putgih? Dan tangannya telah melayang menampar pipi Hon Hon. Plaak terdengar nyaring sekali. Hon Hon kaget ditampar oleh ayahnya, seumur hidupnya belum pernah ayahnya itu memukul atau menamparnya. Baru kali ini ia ditampar oleh Pat Kua Hiat Kui, sehingga kesakitan dia juga kaget. Air matanya hampir saja mengecur turun menitik ke pipinya, tapi dia berusaha menahannya, si bocah hanya menggigit bibirnya. Tia. Hanya perkataan itu saja yang meluncur dari bibirnya yang gemetar. Pat Kua Hiat Kui membalikan tubuhnya dengan menahan perasaan sedih dan golakan hatinya, Orang tua itu berusaha membendung air matanya juga yang hampir mengucur keluar ketika melihat keadaan putranya. Biar bagaimana ia menyesal telah memukul anaknya itu, putranya yang begitu disayangi dan dimanjakannya. Pergi kau masuk ke dalam bentaknya dengan suara agak parau. Tia. Suara Hon Hon tersendat di antara isak tangisnya yang ditahannya. Pat Kua Hiat Kui tak menoleh dia hanya berdiam diri saja. Sun Yang menghampiri dan menarik tangan Hon Hon. Dibujuknya bocah itu supaya masuk ke dalam. Sedangkan Hei Lei, Hai Beng dan Teng Siu Chao hanya menundukan kepala mereka saja. Akhirnya Hon Hon mau diajak ke dalam oleh Sun Yang. Dia tetap tak menangis, hanya air matanya tampak mengembang di pelupuk matanya, menandakan kekerasan hatinya. Ketika Sun Yang berkata, maka dari itu, Hon Hon harus mendengar kata orang tua, Semua ini untuk kepentingannya Hon Jie juga, bukan Hon Hon hanya menggelengkan kepalanya dengan muka cemberut dan menyusut air matanya. Sedangkan Pat Kua Hiat Kui ketika melihat Hari Hon, puteranya yang tunggal, yang hanya satu-satunya itu telah masuk ke dalam, dia menarik napas jengkel. Murid-muridnya tak berani bertanya ini atau itu, mereka hanya berdiam diri sambil menundukan kepalanya. Pat Kua Hiat Kui Hon Suye Lim menarik napas sambil menjatuhkan dirinya di kursi. Wajahnya murung sekali. Entah sudah berapa kali Pat Kua Hiat Kui hari Suye Lim menarik napas. Sedangkan keempat muridaya, Hai Beng, Hai Lei, Teng Siu Chow dan Sun Yang duduk bersimpuh di Anya Mantikari yang ada di muka kursi Pat Kua Hiat Kui. Semuanya berwajah muram dan menundukan kepalanya. Nasyu Chow, Panggil Pat Kua Hiat Kui ini pada murid kepalanya, suaranya terdengar di antara keheningan di ruangan tersebut perlahan sekali. Ya Suhu, kita harus cepat-cepat mengungsi sebelum orang-orang itu datang kemari, kata Han Suye Lim lagi dan dia menarik napas dalam-dalam. Akaha, kitab pusaka itu, selalu akan membawa malapetaka. Akan banyak korban yang jatuh. Ya, Suhu. Pat Kua Hiat Kui menarik napas lagi. Hanya yang menjengkelkan sekali, sekarang Elo Ohu telah tua dan gengguan semacam ini timbul kembali. Kita harus cepat-cepat mengungsi. Menyembunyikan diri. Akaha, kitab pusaka itu betul-betul selalu memakan korban dan tak membawa ketenangan. Tanda petik. Keempat muridnya berdiam diri dengan kepala tertunduk. Sebetulnya. Kata Pat Kua Hiat Kui lagi. Pendirian Han Jie, anak Han, memang ada benarnya juga kita memang tak perlu belajar ilmu silat. Buktinya. Sekarang kita selalu dikejar-kejar terus-menerus oleh jago-jago kosen yang ingin memiliki buku silat itu dan Pat Kua Hiat Kui menarik napas lagi. Mereka jadi terdiam sesaat lamanya, tenggelam dalam kejengkelhan yang melanda hati mereka. Keadaan di luar sangat sepi sekali, tak terdengar suara apapun, hanya suara daun-daun pohon yang berkersek berisik karena tertiup oleh angin yang santer sekali. Udara juga mendung, rupanya akan turun hujan besar. Pada saat itu Pat Kua Hiat Kui telah bangun berdiri, kedua tangannya ditompangkan ke belakang badannya dan jalan mudar mandir di ruang itu dengan hati yang jengkel sekali. Lama keheningan mencekam seisi ruang tersebut, sampai akhirnya terdengar butir air hujan mulai turun menimpa genting rumah, gemuruh sekali, karena disertai oleh guruh dan guntur yang menggelegar memekakkan anak telinga. Tiba-tiba Pat Kua Hiat Kui membalikan tubuhnya memandang keempat muridnya, mukanya angker sekali, menunjukkan kesungguhan yang sangat. Si Uchaw panggilnya berwibawa. Ya suhu tanda seru. Besok menjelang fajar kau harus membawa Subomu dan Honjie mengungsi dari tempat ini, biar aku yang akan menghadapi orang-orang yang akan datang kemari, kalian berempat lindungi Subomu dan Honjie ke tempat yang lebih aman dan sejauh mungkin dari daerah ini. Kalau memang Tian masih melindungi, kita dapat bertemu lagi. Tapi suhu suara si Uchaw tergetar. Apalagi tanya Pat Kua Hiat Kui Honsu Ye Lin dengan metu berkilat. Biarlah T.E. Kau berempat menemani suhu menghadapi orang-orang yang akan datang itu kata Teng Si Uchaw sambil menunduk sedih. Pat Kua Hiat Kui tiba-tiba memukul meja. Kalian mau mampus bentaknya marah. Kau kira kepandayanmu bisa menandingi orang-orang yang akan mengunjungi rumah kita ini, heh tanda seru. Keempat muridnya menunduk sedih, mereka tak menyahuti. Melihat keadaan keempat muridnya itu, Pat Kua Hiat Kui jadi menyesal telah membentak-bentak begitu macam pada murid-muridnya. Dia menarik nafas, karena dia tahu, maksud Teng Si Uchaw berempat sebetulnya baik sekali, menunjukkan kesetiaannya sebagai seorang murid terhadap guru. Si Uchaw panggilnya kemudian dengan suara yau lembut. Ya, Su, kau harus mendengar kata-kataku, kalian harus memikirkan nasib Subomu dan Honjie, keturunanku, darah dagingku satu-satunya. Kata Pat Kua Hiat Kui Hon Suye Lim lagi. Teng Si Uchaw dan ketiga murid Hon Suye Lim yang lainnya tak menyahuti. Mereka memang tak ingin berpisah dengan guru mereka dalam keadaan yang begitu gawat. Mereka bermaksud untuk menemani garu mereka itu menghadapi orang-orang yang akan datang memperebutkan kitab pusaka yang dimiliki oleh guru mereka itu. Pat Kua Hiat Kui menarik nafas lagi. Besok begitu menjelang fajar, kalian harus sudah berangkat, ambil jalan jurusan timur. Kalian dengar tidak? Kata Hon Suye Lim lagi. Dengar suhu tanda serusahuteng Si Uchaw. Tapi dia tetap duduk di situ, begitu juga Hai Hei, Hai Beng dan Su Niang, mereka tak menggeser dari tempat duduk mereka. Nah, sekarang pergilah kalian mengemasi barang-barang yang akan dibawa kata Hon Suye Lim lagi. Ya, suhu. Sahut Teng Si Uchaw berempat, tapi mereka tetap tak bergerak, masih duduk di tempatnya semula. Melihat kelakuan murid-muridnya, Pat Kua Hiat Kui menarik nafas. Hatinya terharu. Biar bagaimana dia memang memaklumi kesetiaan keempat muridnya itu. Berulang kali ia menarik nafas, lalu jalan mundar-mandir di ruang tersebut. Hatinya dipenuhi oleh perasaan yang jengkel dan bingung. Hujan masih turun terus menyiram bumi, malah lebih deras lagi, disertai oleh petir dan guntur yang menggelegar nyaring memekakan pendengaran. Tapi, di antara derasnya hujan di luar dan ributnya suara angin serta guntur, tiba-tiba menembus ke dalam pendengaran dari orang-orang yang berada di dalam ruang itu satu siulan yang panjang sekali. Siulan itu begitu tajam, menindih suara lainnya. Siulan tersebut panjang sekali, terus masih terdengar, seperti juga tak akan terputus. Semakin lama suara siulan yang nyaring itu semakin keras, menyatakan orang bersiul itu telah mendatangi semakin dekat. Mendengar suara siulan itu, wajah Pat Kui Yehiyat Kui jadi berubah. Heh, apakah J.S.O.K. dari Siamse juga datang ke daerah ini buat merebut kitab pusaka itu juga tanda seru gumam Pat Kui Yehiyat Kui perlahan, suaranya agak tergetar. Suara siulan itu masih terdengar terus, menyakitkan dan menindih suara-suara lainnya. Semakin lama semakin terdengar nyata dan mendekat. Dan, di antara suara siulan yang panjang itu, terdengar suara ketawa yang nyaring. Beriringan dengan suara siulan itu. Mendengar suara ketawa yang mendirikan bulu tengkuk itu, kembali muka. Pat Kui Yehiyat Kui robah. Akaha, apakah dia juga datang tanda seru gumamnya dengan paras muka menunjukkan kekhawatiran yang sangat. Teng Siu Chau, Hai Beng, Hai Lei dan Sun Yang jadi saling pandang dengan perasaan bimbang melihat kelakuan giru mereka. Biar bagaimanapun mereka heran mendengar siulan dan suara ketawa-tawa yang mendirikan bulu tengkuk itu, tapi mereka tak berani menanyakan pada guru mereka. Suara siulan dan suara ketawa yang menyeramkan itu semakin mendekat, sebentar lenyap, lalu terdengar lagi, lenyap lagi, lalu terdengar pula, seperti juga dipermainkan oleh gelombang hujan dan angin. Pat Kui Yehiyat Kui duduk di kursinya lagi dia memerintahkan keempat muridnya duduk menepi. Matanya dipentang lebar-lebar dan memandang tajam sekali ke arah pintu. Di ruang tersebut jadi hening, yang terdengar hanyalah desah napas mereka yang diliputi ketegangan. Di antara keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara yang mengguntur. Han Elo Okui, mengapakah selalu menyembunyi cang muka saja seperti anak gadis pingitan? Nih ada tamu, apa begini kira menyambut tamu suara itu menggema lama sekali, menyatakan tingginya Wee Kang, tenaga dalamnya orang yang berteriak itu. Pat Kui Yehiyat Kui Han Suye Ling menarik napas dalam-dalam, lalu mencurahkan Wee Kangnya dan berkata sabar, Elo Okui memang sedang menantikan lihat Wee di sini tanda seru teriaknya menindihi berisiknya suara di luar. Kalau memang lihat Wee mau mampir di gubuk Elo Okui, silaukan masuk saja. Terdengar suara ketawa yang menyeramkan dibarengi dengan suara siulan yang panjang, kemudian berak. Pintu ruangan tengah, terbuka secara paksa, seperti dipukul oleh sesuatu, lalu menjeblak terbuka. Sedangkan palang pintunya yang cukup tebal kuat, telah patah tiga. Di ambang pintu berdiri ngejeglek dua orang yang berwajah luar biasa sekali, rambut mereka yang basah kuyuk oleh air hujan menutupi sebagian wajah mereka, sehingga tampaknya menyeramkan. Mereka berdua memakai baju panjang yang kebesaran, dengan tambalan di sana-sini. Tubuh kedua orang itu kurus sekali, sehingga tampaknya seperti tulang dibungkus kulit. Yang seorang, yang agak pendekan, yang wajahnya bengis sekali, menyoren pedang bergagang giyokumala. Hihihihi, sebetulnya Jaisu Oke tak biasanya mendobrak pintu untuk bertemu kata yang membawa pedang itu. Jaisu Oke artinya si jahat nomor dua. Pat kuahiat kuih berdiri, dia menjurak ke arah kedua tamunya itu. Silahkan Jaiwilye Siacu masuk tanda seru katanya sabar sambil tersenyum. Karena tak mengetahui kedatangan Jaiwilye Siacu, maka Elohu tak menyambutnya dari jauh. Jaiwilye Siacu adalah tuan berdua, sedangkan Elohu, aku si orang tua. Kedua orang itu masuk dengan langkah yang ugal-ugalan, sikapnya angkus sekali. Tak ada zamannya nih untuk menyambut tetamu tegur yang menyoren pedang bergagang batu giyok sambil ketawa mengejek. Maafkan saja, karena Elohu tak menduga bahwa Jaiwilye Siacu akan berkunjung ke gubuk Elohu, maka aku si orang tua tak bersiap-siap sebelumnya sahupat kuahiat kuih sabar, walaupun sikap kedua orang itu menjemukan. Kalau memang Elohu mengetahui bahwa kalian akan datang ke gubuk Elohu ini, aku si orang tua pasti akan bersiap-siap menyediakan jamuan untuk Jaiwilye. Juga aku tak menduga sebelumnya bahwa Jaiwilye Suoke Angbian dan Giyok Hoksia Ciu Iesu dimeringankan kakinya berkunjung ke gubuk Elohu. Titik. Tanda petik. Jaiwilye Suoke Angbian artinya Angbia Asih Jahat nomor dua, sedangkan Giyok Hoksia Ciu Ie ialah Ciu Iesi Kemala tersesat. Giyok Hoksia Ciu Ie, lelaki aneh yang membawa golok dengan gagangnya terbuat dari batu Kemala itu, tertawa. Hambar sekali ketawanya itu, tak enak. Didengar dan menyakitkan pendengaran, sangat sumbang sekali, seperti juga ringgikan kuda. Kalau aku si sesat tak mempunyai keperluan denganmu, buat apa dari jauh-jauh aku datang kemari katanya mengejek. Ya, pendirianku juga sama dengan si Kemala tersesat itu kata Jaiwilye Su. Oke, Pat Kua Hiat Kui hanya tersenyum pahit, sedangkan kedua orang itu sudah menjatuhkan diri narka masing-masing duduk di kursi yang ada di ruang tersebut. Pat Kua Hiat Kui menoleh kepada Sun Yang, mengisyaratkan agar Sun Yang menyediakan jamuan untuk kedua tamunya yang tak diundang itu. Sun Yang cepat-cepat menuju ke belakang rumah, sedangkan Pat Kua Hiat Kui Hans Wielim telah duduk di hadapan tamu-tamunya itu. Rupanya Jiewilye Sieko membawa kabar penting kepada Eloohu karena dalam hujan lebat begini, Jiewilye telah datang ke rumah Eloohu. Ohutanda tanya-tanya Hans Wielim dengan suara yang sabar. Jiewilye Sieko dan Giyok Hoksya Ciuiee ketawa. Hahaha, hai hai, matanya Jiei alatan memandangi Pat Kua Hiat Kui. Aku biasanya memang tak pernah main petak, aku lebih senang kalau berterus terang. Kata Siku malah tersesat Ciuiee. Nah, Han Eloohu Kui Aku. Mau tanya pada kau, apakah kau benar-benar menyimpan kotak pusaka yang berisikan kitab pelajaran silat yang luar biasa itu tanda seru. Wajah Pat Kua Hiat Kui jadi berubah tapi dia berusaha tersenyum untuk menutupi perubahan wajahnya itu. Siapa yang mengatakan bahwa Eloohu memiliki kitab pusaka itu pada Jiewilye tanyanya tenang. Aku sudah mengatakan aku paling tak senang main petak kata Giyok Hoksya Ciuiee sambil ketawa hahaha hi hi lagi. Aku tanya sekali lagi, apakah kau menyimpan kitab itu tanda seru. Kalau ia bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Jiewilye Soke Angbian juga ketawa ngikik. Benar, benar Han Eloohu Kui tanda seru dia ikut nimbrung. Kalau kau memang memiliki kitab pusaka itu, kau katakan saja ya. Kalau memang Eloohu ternyata tak menyimpannya? Tanya Pat Kua Hiat Kui tenang. Metu Siku malah tersesat jelalatan. Kau si Han Eloohu Kui tak mendusai kunih tanyanya dengan suara yang tak percaya. Aku sih mau percaya saja setiap perkataanmu, karena kau sekarang hohon bulim, tak mungkin akan memutar balikan lidah mendusai kami karena disebabkan ketakutan dan dia ketawa hahaha hi hi lagi. Ya, benar juga Jiewilye Soke Angbian nimbrung lagi. Pat Kua Hiat Kui menarik nafas, wajahnya berubah merah padam dan hatinya diliputi oleh perasaan bimbang. Ayo tanda seru. Bagaimana Han Eloohu Kui tanda seru tanya Siku malah tersesat lagi, kau yang menyimpan buku itu atau bukan tanda seru? Han Eloohu Kui ialah setan tua si Han. Pat Kua Hiat Kui masih diliputi keraguan, tapi akhirnya dia mengangguk. Ya, kitab itu memang di tangan Eloohu. Katanya mendongkol. Jadi, Jiewilye Mawapa. Dia mendongkol karena orang terlalu mendesak dengan Kari yang keterlaluan sekali. Siku malah tersesat Jiewilye dan si jahat nomor dua angbian ketawa keras, mereka saling pandang, lalu ketawa lagi, malah lebih keras. Bagus. Bagus. Bagus kata Siku malah tersesat Jiewilye kau memang seorang hohon, Han Eloohu Kui. Biar usiamu sudah hampir babis dan masuk ke liang kubur, namun kau ternyata laki-laki sejati. Titik. Ya kau baru seorang jagoan, Han Eloohu Kui. Jiew Suoke nimbrung lagi. Tiba-tiba-tiba-tiba sekali, Han Suye Lim mengebrak meja. Jadi kedatangan liat Uye kemari MSU apa? Bentaknya dengan suara nyaring. Siku malah tersesat dan si jahat nomor dua angbian dibentak kera begitu oleh Pakat Kua Hiat Kui jadi kesima sesaat, tapi kemudian mereka ketawa hahaha hai hai lagi sambil saling pandang. Hebat. Hebat kegumam si Kumala tersesat sambil tetap tertawa hahaha hi. Hi. Galak. Galak gumam si jahat nomor dua angbian. Han Suye Lim mengebrak meja lagi sambil berdiri, kumis dan janggutnya. Yang indah berubah putih itu bergerak-gerak menahan kemarahan hatinya. Dia sangat murka melihat kelakuan kedua orang tamunya yang tak diundang ini. Jadi mau apa Jiewe datang kemari bentak Pakat Kua Hiat Kui dengan suara angker? Oho, tenang, tenang, tenang hon eloo kui, sabar, sabar tanda seru kata si Kumala tersesat Ciu Ie sambil ketawa hahaha hai hai terus, kalau memang kau cepat marah dan mengumbar kemurkaanmu begitu macam, ku jamin tak sampai lima hari lagi kau bakal mati penasaran. Wajah Pakat Kua Hiat Kui kian merah padam, sedangkan Teng Siu Chow, Hai Lei, Hai Beng dan Suni yang telah berdiri di sisi guru mereka dengan tangan siap mencabut senjata mereka. Begini saja han eloo kui tanda seru kata si Kumala tersesat lagi. Sekarang kami akan bicara terus terang, kedatanganku kemari ingin meminjam buku pusaka itu selama dua bulan. Nah han eloo kui apakah kau mengijankan atau tidak tanda seru? Bangsat bentak Pakat Kua Hiat Kui sengit apa kitab pusaka itu kalian anggap nenek moyangmu yang punya dan mau minjam-minjam segala tanda seru. Nah, nasi Kumala tersesat masih tertawa hahaha hai hai. Aku juga tadi telah mengatakan kami hanya ingin meminjam saja kitab pusaka itu, ku kira kau tak akan berlaku sekikir itu han eloo kui. Pakat Kua Hiat Kui menatap si Kumala tersesat si Uie dan si jahat nomor dua angbian dengan tatapan matu yang tajam luar biasa, matanya berkilat menyatakan bahwa orang tua si Han itu sedang murka. Han eloo kui kata si Kumala tersesat lagi sambil tertawa hahaha hai hai dan matanya jilalatan licik. Kau tak akan rugi meminjamkan kitab pusaka itu pada kami. Kalau eloo tak mau meminjamkan kitab pusaka itu, apa yang akan dilakukan oleh kalian tanya Pakat Kua Hiat Kui Han Suie Lim lebih mendongkol, dia mendeluh melihat lagak orang yang selalu ketawa hahaha hi hi. Huh, sampai begitu kikirnya kata si jahat nomor dua angbian. Kukira kau tak ada ruginya meminjamkan buku itu padaku, sebulan atau dua bulan lagi, aku akan mengantarkannya kembali padamu. Tidak kata Pakat Kua Hiat Kui Han Suie Lim keras. Apanya yang tidak tanya si jahat nomor dua angbian sambil tetap tertawa hahaha hi tak hentinya. Aku tak akan meminjamkan kitab pusaka itu pada siapapun juga kata Pakat Kua Hiat Kui dengan suara mengguntur. Si Kumala tersesat ketawa lagi, tubuhnya tergoncang. Setiap kali aku si Kumala tersesat ingin meminjam sesuatu barang, pasti selalu berhasil, tak pernah tak memperolehnya katanya dingin. Jadi kalau kau tak mau meminjaminnya, terpaksa aku akan mengambil jalan kekerasan. Terserah pada kalian kata Pakat Kua Hiat Kui Han Suie Lim lebih menongkol lagi. Akaha, rupanya kau Han Eloo Kui lebih senang kalau kami mengambil jalan kekerasan ya tanda seru kata si jahat nomor dua angbian dengan metu jelalatan galak. Muka kedua orang itu jadi berubah bengis, walaupun masih tertawa hahaha hi hi. Cepat kalian enyah dari ruang ini sebelum ku lempar-lemparkan kalian keluar kata Pakat Kua Hiat Kui sengit. Si jahat nomor dua angbian jadi lebih jahat dan si Kumala sesat semakin tersesat. Waktu mendengar perkataan Pakat Kua Hiat Kui, mereka jadi tertawa lebih geli, tanpa memperdulikan kemarahan Han Suie Lim, seperti orang sinting. Tiba-tiba dengan tak terduga, di saat dia berdiri, tubuhnya mencelat gesit luar biasa sekali ke sisi Pakat Kua Hiat Kui, dia mengulurkan tangannya yang menyerupai cekar itu menyerang Iga Han Suie Lim. Si Kumala tersesat menyerang dengan menggunakan jurus Kiong Chian Jong Kui atau busur terbentur kepalan, yang diarah adalah Kiai Eh Hiatnya Pakat Kua Hiat Kui di bagian Iga. Melihat si Kumala tersesat sudah membuka serangan, Pakat Kua Hiat Kui melompat tiga tombak untuk menghindarkan serangan si sesat Chiu Ie itu sambil mengebaskan lengan bajunya menyapu tangan Chiu Ie. Tapi, si Kumala tersesat telah menarik pulang tangannya lagi, rupanya tadi hanya merupakan serangan pancingan belaka, tangannya meluncur ke kiri dan dengan tak terduga dia mencengkeram tengkuk Hailei. Murid Pakat Kua Hiat Kui jadi terkesiap, karena tahu-tahu tangan si Kumala tersesat telah berada dekat tengkuknya, dia bermaksud mengelakkan serangan orang, tapi gerakan dan tangan si Kumala tersesat cepat sekali, sehingga tahu-tahu dia sudah kena dicekuk oleh si sesat menjadi tawanan Chiu Ie. Hahaha, nah, Han Eloo Kui, sekarang kau mau meminjami kitab itu padaku tidak? Tanya si Kumala tersesat sambil tertawa hahaha hai hai lagi, sedangkan Hailei yang kena cengkeram hui hai hiatnya, tenaganya juga seperti lenyap, terkulai lemas, sehingga dia tak berdaya terjatuh di tangan Chiu Ie. Hanya mata ayah mendelik menatap benci pada si Kumala tersesat. Pat Kua Hiat Kui menatap murka melibat kelicikan si Kumala tersesat, tubuhnya sampai menggigil menahan kemurkaan hatinya. Kau seorang hohon atau bukan dengan berbuat curang begitu bentaknya. Dalam waktu ini tak ada yang dikatakan bermain curang kata si jahat nomor dua ikut nimbrung. Entah kejahatan apa yang belum pernah kulakukan. Yang penting, sekarang kau tetap berkeras tak mau menyerah kau kitab itu atau ingin melihat bocah ini mampus dingin suara ambian. Wajah Pat Kua Hiat Kui Han Suye Lin jadi salin merah padam. Lepaskan muridku itu bentaknya. Lepaskan tanya si Kumala tersesat sambil tetap tertawa, sikapnya tenang sekali. Melepaskan muridmu ini memang mudah hohon eloo kui. Tapi cepat, keluarkan kitab pusaka itu. Pat Kua Hiat Kui jadi berdiri ragu di tempatnya. Dia memandang bergantian pada orang-orang yang berada di dalam ruang tersebut. Akhirnya dia menarik napas samlil menepuk tepian meja, sehingga ujung meja itu hancur somplak terpukul oleh tangannya. Habis. Habislah semuanya keluhnya seperti menyesali dirinya. Suhu, jangan kau berikan kitab itu pada orang ini biarlah T.E.K.O. Mati di tangannya, lebih baik T.E.K.O binasa di tangannya, jangan diberikan kitab itu, suhu kata Hei Le dengan suara yang susah, karena dia seperti tercekik oleh leher bajunya sendiri. Kau lepaskan muridku itu, nanti ku berikan kitab pusaka itu pada kalian kata Pat Kua Hiat Kuihan Suye Lim dengan wajah yang muram. Si Kumala tersesat ketawa. Heh, sudah ku katakan, melepaskan muridmu ini memang mudah, sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan saja, tapi, kau keluarkan dulu kitab pusaka itu. Aku menginginkan tukar-menukar, ini adil dan tak merugikan satu dengan yang lainnya kata si Kumala tersesat licik. Aku tak akan mendustaimu kata Pat Kua Hiat Kuih mendongkol melihat si Kumala tersesat tak mempercayai perkataannya. Aku tahu, kau memang tak perlu mendustaiku, tapi dalam soal dagang, kita harus menggunakan kera dagang juga sahut si Kumala tersesat sambil ketawa. Tapi tiba-tiba ketawanya itu lenyap, mukanya jadi bengis. Cepat keluarkan kitab itu bentaknya keras. Benar. Benar si jahat nomor dua ikut nimbrung sambil ketawa hahahihi lagi. Pat Kua Hiat Kuih menarik nafas lagi menoleh pada Hai Beng yang sedang menatap ke arah Hai Le dengan pancaran penuh kekhawatiran. Ambilkan kitab pusaka itu di lemari bawah tanda seru. Perintahnya kemudian dengan suara perlahan sekali. Tapi sos Hu Hai Bengh ragu. Cepat ambilkan kitab itu dan bawah kemari kata Pat Kua Hiat Kuih dengan muka yang muram. Hai Bengh tak berani membantah lagi, diangeloyor pergi. Selama kepergian murid Pat Kua Hiat Kuih itu, ruang tersebut jadi sunyi, semua berdiam diri. Hanya sekali-sekali terdengar suara ketawa hahahihi dari si Kumala tersesat Ciu Ie dan si jahat nomor dua angdian. Tak lama kemudian Hai Bengh telah masuk ke ruang itu lagi, di tangannya membawa kotak kayu jendana. Melihat kotak yang dibawa oleh murid Pat Kua Hiat Kuih itu, meti si Kumala tersesat dan si jahat nomor dua jadi jelalatan tak keruan. Meti mereka bercahaya garang pada kotak pusaka yang dibawa oleh Hai Bengh. Sedangkan murid Pat Kua Hiat Kuih membawa kotak kayu jendana itu kepada gurunya dan menyerahkan pada Hans Wielin dengan penuh penghormatan dan kepala tertunduk sedih. Tanpa dapat dicegah lagi, menitik butir-butir air metu yang hangat yang menetes ke pipinya. Memang, di antara keempat murid Pat Kua Hiat Kuih, Hai Lai, Hai Bengh, Teng Siu Chow dan Sun Yang, maka Hai Bengh yang paling lemah dan perasa hatinya. Dia paling mudah bersedih dan menitikan air mata. Sekarang, dikala melihat gurunya berada di dalam desakan dan gencetan kedua orang penjahat yang menginginkan kitab pusaka itu, dan disebabkan keselamatan Hai Lai sebagai tebusannya, maka benda pusaka milik gurunya yang begitu disayangi melebih jiwanya sendiri akan diserahkan pada kedua iblis itu hanya untuk menolong jiwa Hai Lai. Maka Hai Bengh tak dapat menahan menitiknya butir air metu yang menggelinangi pipinya, tubuh anak muda ini menggigil, tangannya yang mengangsurkan peti pusaka itu kepada gurunya juga tergetar. Bab 7. Pat Kua Hiat Kuih menerima kotak itu dari tangan Hai Bengh dengan wajah yang muram sekali. Diawasinya sesaat lamanya dengan perasaan yang sedih. Ayo, Han Loo Kuih. Apalagi yang kau pikirkan tanda tanya tegur si Kumala tersesat sambil tetap ketawa Hahaha Hai Lai. Ayo lemparkan kotak itu padaku. Pat Kua Hiat Kuih melirik, lalu menarik nafas. Baik tanda seru. Akanku serahkan kitab pusaka ini pada kalian, tapi kau bebaskan dulu muridku itu katanya kemudian. Lemparkan dulu kotak itu bantah si Kumala tersesat. Ciu Ie. Bebaskan muridku dulu. Giyok Hoksia Ciu Ie ketawa Hahaha Hihi lagi. Terus terang saja Han Loo Kuih, aku tak percaya padamu kata si Kumala tersesat. Tuh, kau berikan saja pada Loo Jieh, nanti ku bebaskan muridmu ini. Tanda seru. Pat Kua Hiat Kuih menarik nafas lagi, sedangkan Jaisu Okeh telah menghampiri sambil ketawa Hahaha Hihi, tubuhnya yang kurus seperti tulang dibungkus kulit tergoncang seperti kulit sebatang papan. Kau sudah dengar Han Loo Kuih tanda tanya kata Jaisu Okeh Angbian tetap ketawa. Diulurkan tangannya dengan matu jelalatan. Cepat kau berikan kotak pusaka itu padaku. Pat Kua Hiat Kuih mengangsurkan kotak kayu cendana itu dengan hati yang berat dan si jahat nomor dua menerimanya dengan cepat. Si Kumala tersesat ketawa lagi, lalu melepaskan cekalannya padahu Haihiatnya Hai Lai. Beres katanya puas. Begitu terbebaskan dari cengkeraman orang, Hai Lai membalikkan tubuhnya sambil mencabut pedangnya. Dia membabat secara tiba-tiba dengan pedangnya, karena dia telah nekat dan tak memikirkan keselamatannya, sebab gurunya telah membelanya dengan menukarkan kitab pusaka kesayangan Pat Kua Hiat Kuih itu. Eh, eh, kau cari mampus kunyu kata si Kumala tersesat sambil ketawa dan mengelakan serangan Hai Lai. Diulurkan tangannya dan menjepit meta pedang Hai Lai dengan kedua jari tangannya, sekali putar saja, pedang itu patah dua. Lalu dengan menggunakan lengan kirinya, dia mengibaskan lengan jubahnya yang agak kebesaran itu, sehingga murid Pat Kua Hiat Kuih terjungkal ngusruk. Aku masih mau memberi ampun pada jiwa monyetmu, kunyu kata si Kumala tersesat sambil ketawa hahaha hai hai dan menghampiri Jesu oke. Karena garumu, telah berbuat baik hati meminjamkan kitab pusaka itu pada kami. Hai Lai cepat-cepat merayap bangun dengan muka berdarah, karena giginya rontok dua, dia mau menyerang lagi, sebab anak muda ini telah nekat. Akan kuadu jiwaku teriaknya kalap dan menyerudukan kepalanya kepada si Kumala tersesat. Hai Lai, kemari kau panggil Pat Kua Hiat Kuih waktu melihat kenekadan muridnya itu. Hai Lai jadi tak meneruskan kekalapannya itu, dengan metemasi berapi-api dia memandang si Kumala tersesat, lalu menghampiri burunya. Pat Kua Hiat Kuih menarik napas sedih. Nah, sekarang kalian sudah memperoleh kitab pusaka itu katanya dengan suara yang keras. Apalagi yang kalian tunggu, cepat pergi dari rumahku ini. Si Kumala tersesat mau menyerhuti untuk mengejek Pat Kua Hiat Kuih, tapi tiba-tiba berkelebat seulas cahaya yang menyilaukan ke arah Jesu okeh, sehingga mengejutkan sekali. Benda itu datangnya terlampau cepat, sehingga Jesu okeh hanya berdiri kesima. Tangannya yang sedang memegangi kotak kayu cendana di mana di dalamnya terdapat kitab pusaka tak dapat dipakai untuk menangkis, sebab kalau dia menangkis, benda pusaka tersebut akan wancur. Untuk beberapa saat ia jadi ragu-ragu. Sedangkan kalau si jahat nomor dua tak menangkis dan mempertahankan kotak pusaka itu, mungkin dia akan binasa. Dalam waktu yang sekejap itu, Jesu okeh angbian harus sudah mengambil keputusan. Dia melepaskan kotak itu dan melejit ke samping serta menangkis dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga terdengar benturan yang keras sekali. Lalu Jesu okeh mengulurkan tangannya ingin menyanggai kotak kayu cendana yang sedang meluncur hampir mengenai lantai, namun kejadian yang luar biasa telah terjadi lagi, benda itu seperti terbang lenyap dari tangan Jesu okeh mengenai tempat kosong. Dengan murka, Jesu okeh mengawasi sekelilingnya. Semuanya berlangsung begitu cepat, tapi dalam waktu yang sangat singkat itu, di dalam ruang tersebut telah tambah satu orang lagi. Seorang laki-laki berpakaian aneh sekali, bajunya terdiri dari bermacam-macam warna dan rambutnya dikondi rapi sekali, walaupun sudah tua usianya. Ketika melihat orang aneh itu, wajah Jesu okeh jadi berubah pucat Kim Si Hwi Hang tanda seru-serunya tertahan dalam kekagetannya itu. Orang yang baru datang di ruang tersebut, yang dipanggil sebagai Kim Si Hwi Hang, si badai pasir emas, bertubuh kurus kering seperti Jesu okeh dan Giyok Hoksya, tapi mukanya luar biasa sekali, pecat-pecat di sana-sini, sehingga tampaknya menyeramkan sekali. Rambutnya terkonder rapi. Sedangkan di tangannya tampak menggenggam kotak kayu cendana yang tadi dipegang oleh Jesu okeh, dan tangan kirinya tergenggam sebatang bambu pendek. Semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut berseru kaget atas kehadiran laki-laki menyeramkan itu di dalam ruang tersebut. Begitu juga pecat kuahiat kuih, dia malah mundur selangkah ke belakang, karena dia mengenali Kim Si Hwi Hang, si badai pasir emas. Hihihihi. Kim Si Hwi Hang Chio Puting ketawa menyeramkan. Tadi kau meminjam kitab pusaka ini dari Han Elo Okui dan sekarang aku mau meminjamnya darimu selama setengah bulan. Setelah menjelang setengah bulan, kitab pusaka ini akan ku kembalikan dan nanti setelah kau mempelajari selama satu bulan baru kau kembalikan pada si Han Elo Okui. Bagaimana? Boleh tidak? Tapi Elo Okiem Pui Ejie Suoke dan Giyok Hoksya jadi kesima. Tak boleh tanda tanya bentak Kim Si Hwi Hang keras sekayu, menggoncangkan ruangan tersebut. Eh boleh, boleh Elo Okiem Pui Ejie Suoke ketakutan, tampaknya diajeri sekali pada orang itu, Giyok Hoksya juga tak berani ketawa hahahihi lagi. Kim Si Hwi Hang ketawa melihat ketakutan kedua iblis itu, dia manggut-manggut sambil menyelitkan bambu kecilnya di pinggang. Lalu dia melangkah menuju ke pintu. Setengah bulan yang akan datang aku akan mencari kalian untuk mengembalikan kitab pusaka ini katanya menjanjikan. Ya, Elo Okiem Pui Ejie Suoke dan Giyok Hoksya patuh sekali, mereka tak banyak mulut ini dan itu, tak banyak ruwel. Namun baru saja Kim Si Hwi Hang akan keluar dari pintu, tiba-tiba terdengar suara yang mengguntur. Tahan, kau jangan keluar dulu setan petot, tetap berdiri di tempatmu. Kim Si Hwi Hang melompat ke belakang lagi, matanya jelalatan. Siapa itu di luar tegurnya mendongkol, karena tadi di saat gak akan keluar dari pintu ruangan tersebut, Tiba-tiba dia merasakan serangkum tenaga serangan yang mendorongnya kuat sekali. Itulah sebabnya mengapa dia mencelat melompat mundur ke dalam lagi. Terdengar suara ketawa di luar ruangan tersebut, seperti suara meringkitnya. Kuda! Aku adalah aku suara itu menyeramkan sebalik. Aku tak pernah mengganti nama menyembunyikan muka, kalau memang kalian ingin tahu. Aku si Bob bernama Toh. Mendengar nama itu, Kim Si Hwi Hang mengeluarkan seruan tertahan. Oh, kau Boto serunya. Mengapa kau berbuat seperti maling kecil yang menyerang orang dengan kerus sembunyi-sembunyi? Terdengar ketawa orang di luar itu, lalu tampak memasuki ruangan tersebut seorang wanita yang gemuk teromol. Memang pantas dia bernama Boto, sebab muka dan pipinya Boto sekali, malah kelewat Boto. Benar-benar mengherankan sekali, kau masih mau ikut-ikutan mencampuri urusan anak-anak kecil kata Boto. Sudahlah, sekarang kau ikut aku dan serahkan kotak itu pada yang punya, si Han Eloo Kui. Eh, mana bisa begitu kata Kim Si Hwi Hang sambil memandang nyureng menyipitkan matanya pada Boto. Kotak, ini dapatku pinjam dari kedua bocah sinting itu, mana boleh jadi aku malah mengembalikannya pada si Han Eloo Kui. Si Boto ketawa keras, suaranya parau seperti suara laki-laki, tak ada nada-nada kewanitaannya. Ya, 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 kalau begitu kau harus mengembalikan pada kedua bocah sinting itu kata Boto sambil tetap ketawa. Tak bisa tanda seru bantah Kim Si Hwi Hang. Cio Puting bentak Boto keras dan wajahnya berubah. Apanya yang tak bisa tanda seru? Ku katakan tak bisa tetap tak bisa bantah Kim Si Hwi Hang Cio Puting, jadi kau tak bisa mengembalikan kotak itu pada kedua bocah sinting itu? Tanya Boto dengan kilatan matu yang tajam. Kim Si Cio Puting mengangguk. Ya tak bisa sahutnya. Kalau memang kau tak bisa mengembalikannya, biarlah aku yang mengembalikannya kata Boto lagi. Oh, enak di pihakmu dan tak enak di pihakku kata Kim Si Hwi Hang Cio Puting sambil memegangi kotak kayu cendana ita erat-erat. Boto ketawa lagi, dia menyapu orang-orang yang ada di ruangan tersebut dengan tatapan matu yang tajam sekali. Dilihatnya orang-orang yang ada di ruang tersebut sedang memandang dirinya dengan tatapan heran bercampur takut. Boto jadi ketawa lagi. Sudahlah ayo cepat kau ikut aku kata Boto kemudian. Aku sih mau saja ikut padamu, Boto kata Kim Si Hwi Hang Cio Puting. Tapi asalkan kotak pusaka ini tak dikembalikan. Eh eh, kau bandel amat sih, setan tua bentak Boto yang mulai hilang kesabarannya. Aku tak bandel terhadapmu Boto sahut Kim Si Hwi Hang Cio Puting cepat. Tapi aku tak mau mengembalikan kotak ini. Boto ketawa. Kalau kau yang tak mau menyerahkannya, nanti aku yang tolong mengembalikannya kata Boto. Dan berbareng dengan habisnya ucapannya. Itu, dia menjejakan kakinya, tubuhnya yang gemuk teromok itu melambung tinggi ke atas. Dia mengulurkan tangannya akan menjamret kotak pusaka itu dari tangan Kim Sse Hwi Hang ketika tubuhnya sedang meluncur turun. Tapi Kim Si Hwi Hang Cio Puting mi celat menjauhi dia, sehingga Boto menubruk tempat kosong. Menggunakan kesempatan itu. Kem Si Hwi Hang Cio Puting telah mengenjot tubuhnya lagi melayang keluar. Namun, di saat tubuhnya masih berada di udara, dia merasakan tengkuknya ada yang cengkeram lalu dirasakan tubuhnya melayang masuk lagi, ambruk mementur tiang ruangan tersebut. Dia menjerit kesakitan dan memaki-maki Boto dengan kata-kata yang kotor, karena dia kalap sekali. Ternyata ketika Cio Puting sedang melompat akan keluar. Boto telah membarengi mengenjot tubuhnya juga, menjamret tengkuknya Kim Si Hwi Hang, lalu melemparkan laki-laki tua itu ke dalam lagi. Memang kalau dibandingkan, ilmu untengi tubuhnya Boto lebih tinggi dari Kim Si Hwi Hang Cio Puting. Pat Kua Hiat Kui, Gio Khoksya, Jai Sooke dan yang lain-lainnya jadi melongo melihat kehebatan kedua jago luar biasa itu. Mereka hanya menyaksikan dengan kesima. Pada saat itu Boto telah menghampiri Cio Puting. Ayo, kau mau menyerahkan dan mengembalikan kotak itu pada yang punya atau tidak tanda seru tanya Boto sambil tertawa sabar. Tak mau sahut Kim Si Hwi Hang Cio Puting penasaran. Tak mau. Ya, aku tak mau mengembalikan sekarang, karena aku memang diizinkan untuk meminjam setengah bulan sahut Cio Puting. Boto ketawa keras, sehingga tubuhnya yang gemuk teromok itu tergoncang. Kau diizinkan meminjam barang itu setengah bulan tanyanya sambil tetap ketawa, tapi ku kira izin yang kau peroleh itu didapatkannya dengan jalan kekerasan. Ya tidak. Tidak. Mereka nelah menyerahkannya bantah Cio Puting. Tiba-tiba muka Boto jadi berubah bengis. Cio Puting. Kau dengarlah bentaknya nyaring sekali. Aku tak mau mempunyai seorang suami yang jahat. Biarkah suamiku, tapi kalau kau jahat kau pasti akan kubunuh. Kau dengar tidak, setan tua. Cio Puting jadi menundukkan kepalanya waktu mendengar perkataan Boto. Tuh. Kau dengar tidak perkataan tadi, setan tua i bentak Boto lagi. Cio Puting si badai pasir emas mengangkat kepalanya menatap Boto. Tapi Boto katanya ragu. Tak pakai tetapi-tetapian lagi, kalau memang kau masih mencintaiku. Cepat kau kembalikan barang itu pada yang punya kata Boto memotor perkataan Cio Puting. Aku meminjamnya dari si Jie Sooke kata Kim Sihui Hang Cio Puting. Dia menoleh pada Jie Sooke angbian yang kala itu sedang memandang mereka dengan tatapan kesima. Eh bocah jahat kau rela atau tidak meminjami. Barang ini kepada ku tanyanya dengan suara berteriak. Relah elo ociam poe sahut Jie Sooke cepat. Tuh. Kim Sihui Hang Cio Puting menoleh pada Boto, yang ternyata adalah istrinya. Apanya yang tuh tanya Boto mendongkol? Ya, kau toh mendengar sendiri bocah jahat itu rela meminjami barang ini padaku kata Cio Puting. Nanti si bocah jahat itu akan ku bikin lebih sinting lagi, aku akan membuatnya seperti layangan singit kata Boto mendongkol dan sengit. Matanya mendelik melotot menatap Jie Sooke, sehingga Jie Sooke jadi ketakutan. Tapi Boto, aku hanya ingin meminjamnya setengah bulan saja kau. Juga boleh mempelajari ilmu silat yang ada di dalam kitab ini nanti bersamaku kata Cio Puting dengan suara yang meratap. Cis najis, kata Boto sambil membuang ludah. Sudah ku katakan kau jangan suka mengilir melihat barang orang, tapi hari ini, eheh kau mau usil. Lagi terhadap milik orang lain. Apakah sudah tak mencintaiku dan ingin kita bercerai saja? Mendengar perkataan Boto yang terakhir itu, Cio Puting, si badai pasir emas jadi ketakutan, lebih-lebih ketika dilihatnya Boto menangis dan tubuh wanita itu yang gemuk teromok tergetar disebabkan isak tangisnya, Cio Puting jadi lebih gugup lagi. Dia melemparkan kotak pusaka itu ke arah Jie Sooke. Nih bocah jahat, kau ambil lagi saja teriaknya. Aku tak mau dah. Tanda seru dan dia menghampiri istrinya, Boto. Yang repot adalah Jie Sooke. Penaga lemparan Cio Puting Kim Si Hui Hang walaupun sangat perlahan, tapi hebat sekali bagi Jie Sooke. Ketika kotak itu meluncur dengan kecepatan yang tak terkira, Jie Sooke yang tak menduga bahwa Cio Puting akan berbuat begitu, cepat-cepat mundur ke belakang untuk menghindarkan diri dari terjangan kotak itu, tapi tak urung bibirnya keserempet juga, sehingga dia mengeluarkan jerit kesakitan. Kotak pusaka itu meluncur terus ke arah Pat Kua Hiat Kui Hang Su Ye Lin, yang lalu menyanggahnya. Sedangkan Jie Sooke sudah jontor bibirnya, itu pun untung baginya, karena giginya tak ada yang rontok. Sebetulnya Pat Kua Hiat Kui memang sering mendengar nama Kim Si Hui Hang Cio Puting. Kepandaian si badai pasir remas memang sangat tinggi dan sukar diukur, dia merupakan salah seorang tokoh jago silat yang kosen dan termasuk terkemuka di antara ketujuh tokoh yang menjago seluruh daratan. Tiong Go An Enam jago lainnya ialah Su Taikong yang bergelar It Kiam Ciptong, atau Satu Pedang Tujuh Lobang, kepandaian pendekar tersebut luar biasa dan sifatnya juga aneh sekali, lagaknya selalu uring-uringan, tak peduli sedang gembira atau sedang bersedih, kalau memang It Kiam Ciptong Su Taikong mau membunuh, maka dia pasti membunuh tanpa sebab. Dia menjagoi wilayah selatan dan tak pernah menemui tandingan, karena dia kosen luar biasa. Sedangkan tokoh yang lainnya ialah Gintiok Suseng atau pelajar bersuling perak. Nama sebenarnya ialah Gaulap, seorang yang ugal-ugalan juga, selalu, membunuh kalau ada seorang yang tak disukainya. Dia juga tak dapat dibendung kejahatan atau ketelengasannya itu, karena sangat kosen. Malah yang lebih luar biasa lagi, selain telengas, Gintiok Suseng juga merupakan seorang yang senang paras cantik, dia sering menganggu anak istri orang, memperkosa secara paksa. Tokoh lainnya ialah. Maaf halaman 45,46 hilang. Gugut dan ketakutan pada istrinya yang gemuk teromok itu. Tapi walaupun melihat hal yang lucu itu, orang-orang dalam ruangan tersebut tak ada yang tertawa keadaan jadi sunyi, ya rek terdengar hanyalah isak tangisnya Boto. Aku tak mau mempunyai suami seorang penjahat sesambat Boto dalam isak tangisnya. Ya, Boto. Ya, Boto. Aku sudah mengembalikan kotak pusaka itu pada si bocah jahat. Aku toh tak jahat, aku memang bukan seorang penjahat Kim Si Hui Hang Chiyo Putting repot memujuki istrinya. Tapi Boto masih terus menangis. Di luar, hujan masih terus juga turun dengan berasnya. Di antara gemerciknya suara air hujan itu, diselingi oleh bunyi guntur yang memekakkan anak telinga. Keadaan di dalam ruangan tersebut jadi semakin hening. Tiba-tiba, di antara rincikan air hujan dan bunyi guntur yang gemeruh itu, menyelip sebuah alunan suara seruling yang lembut sekali, namun semakin lama menyakitkan pendengaran. Suara seruling itu semakin lama semakin mendekat dan tak lama kemudian tampak seorang laki-laki berwajah hangker, berpakaian rapi seperti orang siu cai, pelajar, dengan kopiah baru, bertindak melangkah memasuki ruangan tersebut sambil meniup serulingnya. Lagaknya, seorang siu cai. Dia masih terus meniup seruling itu ketika dia duduk di salah satu kursi yang ada di dalam ruangan tersebut, sedangkan yang lainnya hanya berdiam diri memandang hern pada laki-laki pelajar itu. Boto masih menangis, dia malah lebih terisak. Aduh, telingaku jadi sakit mendengar lagu rombeng rongsokan itu. Katanya di antara sendat tangisnya. Kenapa kau Boto? Tanya Kim Si Hwi Hang Cio Puting ketolol-tololan. Aku tak mau mendengar suara seruling itu tanda seru kata Boto masih tetap menangis. Jadi diberhentikan saja tanya Kim Si Hwi Hang Cio Puting lagi. Oho. Tiba-tiba, dengan suatu gerakan yang cepat luar biasa sekali, tubuh Kim Si Hwi Hang Cio Puting melambung tinggi. Ketika tubuhnya melewati sisi kursi yang diduduki laki-laki pelajar yang sedang meniup serulingnya, maka Kim Si Hwi Hang mengulurkan tangannya menjamret seruling yang masih ditiup oleh laki-laki pelajar itu. Tapi kali ini Kim Si Hwi Hang jadi kecele, karena pelajar itu tetap tenang duduk di kursinya sambil meniup serulingnya terus, tapi di saat tangan Kim Si Hwi Hang hampir mengenai serulingnya, dia hanya mendongakan kepalanya sambil terus meniup serulingnya, sehingga tangan Cio Puting menjamret tempat kosong. Pelajar itu masih terus meniup serulingnya, sedangkan Kim Si Hwi Hang telah membalikan tubuhnya, menggunakan kakinya dengan kecepatan luar biasa mencuat ke atas mengancam lambung laki-laki berpakaian pelajar itu dan tangannya terlulur akan menjamret seruling pelajar itu. Cio Puting menggunakan jurus Lanjiokwe atau burung gereja pentang sayap. Kalau pelajar itu mempertahankan serulingnya, maka lambungnya pasti akan jadi tatakan kaki Kim Si Hwi Hang dan akan terserang remuk, sedikitnya iga laki-laki berpakaian pelajar itu akan patah empat. Dan juga, kalau si pelajar mau menyelamatkan lambungnya, dia harus melepaskan serulingnya di jamret oleh Cio Puting. Namun, laki-laki pelajar itu masih duduk tenang. Dia masih meniup serulingnya. Tapi di saat kaki Kim Si Hwi Hang hampir mengenai lambungnya, dia berhenti meniup serulingnya dan menurunkan ujung serulingnya itu sambil menundukkan kepalanya, sehingga kalau Kim Si Hwi Hang meneruskan tendangannya itu, maka kakinya pasti akan patah terbentur oleh ujung seruling yang disertai oleh tenaga Wee Kang yang kuat sekali. Sedangkan tangan Kim Si Hwi Hang kembali menjamret tempat kosong. Cio Puting jadi terkesiap untuk melindungi dan menghindarkan kakinya dari benturan seruling itu, Kim Si Hwi Hang menarik pulang tendangannya. Pada saat itu laki-laki berpakaian seperti pelajar tersebut telah bangun berdiri sambil menggoyang-goyangkan serulinya memandang tenang pada Kim Si Hwi Hang? Cio Puting tanda seru-seru laki-laki pelajar itu. Apakah kau tak mengenali aku si orang tua? Kim Si Hwi Hang Cio Puting jadi mengawasi nyureng pada laki-laki berpakaian pelajar itu. Siapa kau tegurnya? Aku memang tak pernah berkenalan dengan orang semacara kau. Masakan Cio Heng lupa kepada Si Hwi Hang dan tak mengenali lagi tanda seru tegur pelajar itu sambil ketawa. Coba kau pikirkan baik-baik, mungkin nanti kau akan mengingatnya kembali. Siapakah sebenarnya tanya Kim Si Hwi Hang Cio Puting tak mau capai-capai berpikir. Terkah saja sendiri sahut pelajar itu sambil tetap ketawa. Aku tak tahu tanda seru kata Kim Si Hwi Hang mendengkol. Aku mana bisa menebak namamu. Kenal juga tidak. Pelajar itu ketawa lagi sambil tetap menggoyangkan serulingnya. Sikapnya tenang sekali. Ruangan tersebut jadi sunyi sekali, sedangkan Boto telah berhenti menangis dan memandang kesima pada pemuda peajar itu. Ayo, kau bisa atau tidak menerkas siapa diriku desak pelajar itu sambil ketawa lagi. Aku tak tahu tanda seru dan Kim Si Hwi Hang sudah memutar tubuhnya untuk menghampiri Boto. Tunggu dulu Cio Heng tanda seru panggil pelajar itu. Nih, nih kau lihat, apa yang ku pegang tanda seru tanya pelajar itu sambil menggoyang-goyangkan serulingnya. Muka Kim Si Hwi Hang jadi berubah marah. Hei, apakah sudah gelat tanda seru bentaknya mendongkol? Apa kau kira aku tak tahu itu suling butut tanda seru? Pelajar itu ketawa, sikapnya tetap tenang dan sabar. Nah kalau begitu Cio Heng ternyata pintar juga kata pelajar itu. Kau tahu, kalau serulingku ini mengenai lawanku, maka orang itu akan mampus. Mampus tanya Kim Si Hwi Hang terkejut. Laki-laki pelajar itu mengangguk pasti. Hei sahutnya. Muka Kim Si Hwi Hang jadi berubah hebat. Apa-apakah kasih gaulap tanyanya ragu? Nah, nah, itu kau mulai pintar. Cie yang kata laki-laki pelajar itu memuji, setengah mengecek. Sedikitpun tak salah, si Yau T.E. memang gintiok suseng. Akaha tak mungkin terjadi seru Kim Si Hwi Hang sambil mendecih. Usia si gaulap lebih tua dariku. Memangu ya usia si Yau T.E. sudah berapa? Cio Heng tanya laki-laki pelajar itu, yang mengaku sebagai gintiok suseng, si pelajar berseruling perat. Berapa tanya Cio Puting? Cio Heng yang menerkanya mana ku tahu? Pelajar itu, yang mengaku sebagai gintiok suseng, jadi tersenyum. Usia si Yau T.E. telah 113 tahun katanya kemudian sambil tersenyum. Perlahan sekali suaranya, tapi tegas. Hah tanda seru semua orang berseru, bahna kagetnya mendengar keterangan gaulap, si pelajar berseruling perak. Mereka seperti tak mau mempercayai perkataan pelajar itu, yang diduganya sedang berguyon mempermainkan Kim Si Hwi Hang. Gintiok suseng gaulap sudah ketawa lagi waktu melihat semua orang memandang padanya dengan tatapan matu, tak mempercayainya. Coba Cio Heng lihat. Si Yau T.E. ebat tidak tanyanya lagi. Biarpun usia si Yau T.E. telah tua, tapi muka si Yau T.E. masih muda kelihatannya. Aha, si Yau T.E. memang awet muda. Mengapa bisa begitu tanya Kim Si Hwi Hang ketolol-tololan? Titik. Kenapa bisa begitu Gintiok suseng mengulangi pertanyaan Kim Si Hwi Hang? Aha, yang sudah pasti si Yau T.E. memiliki obat untuk awet muda. Mendengar itu, semua orang kembali kaget, tapi yang benar-benar mengejutkan ialah bahwa pelajar yang kalau dilihat dari wajahnya mungkin baru berusia di antara 40 tahun itu ternyata Gintiok suseng gaulap, salah. Seorang di antara ketujuh jago luar biasa yang meraja di kalangan Kang O, Sungai Telaga. Habis kau mau apa datang kemari tanya Kim Si Hwi Hang setelah dapat menguasai getaran hatinya, dia mengawasi Gintiok suseng yang masih tenang menggoyang-goyangkan serulinya. Cio Heng menanyakan si Yau T.E. mau apa datang kemari gaulap balik bertanya. Hu, hu, kita pernah bertemu dua kali di Tian San, rupanya Cio Heng masih belum mengenal jiwa si Yau T.E. Jauh-jauh si Yau T.E. datang kemari, kalau memang si Yau T.E. tak ada urusan lainnya, ya, sudah pasti untuk mengurusi kitab pusaka itu dan Gintiok suseng menunjuk pada kotak kayu cendana yang masih dipegang rat-rat oleh Pakat Kuahiat Kuwi. Hah tanda seru. Kau mau merebut kitab pusaka itu juga tanda seru tegur Cio Potting dengan hati yang jelus, karena dia tahu, kalau Gintiok suseng bisa mempelajari ilmu silat yang terdapat di dalam kitab pusaka, maka si peajar berseruling perak itu tentu bertambah kosan lagi. Sedangkan dulu waktu diadakan pertemuan di Tian San, di antara mereka ketujuh pendekar luar biasa, belum ada seorang pun yang terkalahkan, kepandayan mereka masing-masing berimbang, karena mereka masing-masing merempunyai ilmu simpanan dan keandahan yang berlainan satu dengan yang lainnya. Pada saat itu Gintiok suseng telah mengangguk sambil ketawa-tawar. Ya tanda seru sahutnya. Dengan memeranikan diri Siao Teh ingin meminjam kitab pusaka itu dari liat-liat-liat artinya saudara-saudara sekalian. Tak bisa. Itu tak boleh terjadi tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dari dalam rumah sebelum Kim Si Hui Hang menyahuti perkataan Gintiok suseng. Kitab pusaka itu milik tia-tiaku tia-tia, artinya ayah. Waktu semua orang menoleh, tampak Han Han, putra Pat Kua Hiat Kui keluar sambil bertolak pinggang, sedangkan matanya mendelik pada Gintiok suseng. Ketika mendengar suara Han Han tadi, Metu Gintiok suseng mencilak ganas, namun setelah melihat orang yang bicara itu adalah seorang bocah cilik yang baru berusia 10 tahun, dia tersenyum, walaupun seulas senyuman bengis. Mengandung hawa pembunuhan. Perlahan-lahan dihampirinya Han Han, Pat Kua Hiat Kui Han Suye Lim dan keempat murid-muridnya jadi gugup tak keruan. Mereka cepat-cepat menghampiri Han Han untuk melindungi si bocah dari tangan ganas Gintiok suseng. Tapi Gintiok suseng gaulap telah mengibaskan serulingnya ke arah mereka, sehingga Teng Siu Chau dan ketiga Su Tei-nya seperti terdorong ke belakang, mereka terhuyung. Pat Kua Hiat Kui sendiri terhuyung beberapa langkah ke belakang, karena tenaga Wee Keng Gintiok suseng gaulap ternyata luar biasa sekali. Sedangkan gaulap si pelajar berseruling perak melangkah perlahan-lahan dengan muka yang mengis menghampiri Han Han yang kala itu masih berdiri dengan bertolak pinggang dan mat mendelik pada si pelajar berseruling perak. Di hati Gintiok suseng telah terkandung suatu maksud jelek yang akan membuat Han Han jadi manusia tidak, jadi setan juga tidak. Tegasnya, hidup tidak, mati pun tidak. Suatu niat yang jahat sekali. Tapi Han Han sendiri yang baru muncul dari dalam sebab mendengar suara ribut-ribut di ruangan tengah, tak mengetahui bahaya maut yang sedang mengancam diri dan jiwanya dia juga tak tahu siapa Gintiok suseng itu, juga. Bocah ini tak mengetahui ketelengasan tangan si pelajar berseruling perak. Dia masih mendelik pada gaulap, wajahnya tak mengunjukkan sedikitpun perasaan takut. Pat Kua Hiat Kui yang melihat jiwa putera tunggalnya terancam bahaya maut, dia mengeluarkan seruan yang panjang, dengan kalap, dia melompat lagi akan menghadang di depan si pelajar berseruling perak, sedangkan Teng Siu Chau dan lainnya juga sudah menjerit akan menerjang lagi, keadaan genting sekali. Titik. Bab delapan. Gintiok suseng menghampiri Hon Hon lebih dekat, lalu dengan mendengus dan wajah yang bengis, dia mengangkat tangannya akan menempeleng kepala si bocah. Kalau saja tangannya itu sampai mengenai tepat kepala Hon Hon, maka kepala si bocah akan remuk pecah berantakan, jiwa si bocah juga akan melayang menghadap Giam Loong. Hon Hon yang melihat muka Gintiok suseng menyeramkan dan bengis sekali, dia jadi agak kenar juga. Tapi dasar si bocah berjiwa besar dan tak mengenal arti apa yang disebut takut itu, maka Hon Hon malah tetap bertolak pinggang. Hei siluman, untuk apa kau menakut-nakut ikut anda seru bentaknya nyaring. Lihatlah mukamu semakin jelek saja. Darah Gintiok suseng jadi meluap, tangannya yang meluncur itu jadi turun semakir cepat dan disertai oleh empat bagian dari wekangnya. Tapi, dikala tangannya itu hampir mengenai batok kepala si bocah, tiba-tiba Gintiok suseng dapat melihat wajah Hon Hon dan dia jadi merandek, karena dengan tiba-tiba saja dia teringat pada seseorang, hati si pelajar berseruling perak itu jadi tergoncang hebat. Untuk menarik pulang tangannya itu, sudah tak keburu lagi, maka dia memiringkan sedikit tangannya membuang ke samping. Biarpun begitu, biar jiwa si bocah terlolos dari kematian, namun pundaknya terhajar dan tulang lengan si bocah jadi terkilir. Hon Hon menjerit kesakitan teraduh-aduh waktu tulang tangannya terlepas, sedangkan Gintiok suseng telah berdiri ke sima sambil mengawasi si bocah. Kau, kau, siluman jahat. Siluman bau teriak Hon Hon kesakitan. Akanku patahkan juga tanganmu dan baru saja Hon Hon mau menyerang, tiba-tiba si bocah merasakan kesakitan yang hebat pada tulang pundaknya, akhirnya dengan mengeluarkan suara keluhan, akhirnya Hon Hon roboh pingsan. Gintiok suseng masih berdiri ke sima menatap si bocah dan ketika pahat kuahiat kui Hon Suye Lim yang telah tiba di situ menyerangnya dengan kalap, si pelabajar seruling perak itu menangki saya sambil lalu. Tangan mereka membentur keras sekali di udara, dan tubuh Hon Suye Lim terhuyung lima langkah ke belakang sambil mengeluh, karena dirasakan tangannya nyeri bukan main. Sedangkan tubuh Gintiok suseng sendiri tergetar, walaupun tak sampai terhuyung, dia terkejut juga, sampai mengeluarkan seruan ih yang tertahan. Dia jadi tersadar dari kesimanya. Sedangkan Teng Siu Chau dan Hai Beng telah mengangkat Hon Hon yang dibawanya ke samping, Hai Tai dan Sun Yang telah mengurung Gintiok suseng, meti mereka merah, karena mereka telah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa dengan orang-orang yang datang ke rumah pahat kuahiat kui ini, mereka bermaksud untuk membela guru mereka mati-matian. Hon Suye Lim ketika dapat berdiri tegap lagi, cepat-cepat dan mengatur jalan pernapasannya. Setelah tenaganya pulih kembali, dengan metu mendelik dia. Mengawasi Gintiok suseng, yang kala itu juga sedang menatap pahat kuahiat kui dengan tatapan metu yang luar biasa sekali. Siapa bocah itu tanya si pelajar bersuling perak gaulap dengan suara yang luar biasa, agak tergetar. Siapa dia? Pat kuahiat kui yang baru saja mengalami kekagetan yang luar biasa, masih tak dapat lantas menyahuti. Dia juga tadi melihat Gintiok suseng telah memberi jalan hidup pada putranya itu, karena serangannya tak diteruskan ke kepala si bocah, hanya menyerempet perlahan pada pundi Hon Hon. Coba kalau tidak, jiwa bocah itu tentu telah bertama sya di sorga. Keadaan di ruangan tersebut jadi hening semua metu memandang pada Gintiok suseng dan pat kuahiat kui. Siapa bocah itu Gintiok suseng mengulangi pertanyaannya lagi waktu melihat Hon Suye Lim berdiam diri saja dengan wajah yang merah padam. Anak siapa dia? Tanda seru. Setelah menarik napas, pat kuahiat kui baru dapat menenangkan goncangan hatinya. Dia putra Eloho sahutnya kemudian dengan suara tak lancar. Mengapa terhadap seorang bocah Eloho yang telah turunkan tangan begitu kejam? Tanda seru. Gintiok suseng mendengus sambil tertawa-tawar. Tapi dia juga tak dapat menyembunyikan goncangan hatinya. Rupanya di dirinya telah terjadi suatu pertentangan antara keangkeran namanya yang terkenal sebagai seorang jago yang kalau turunkan tangan lawannya harus mati. Siapa nama bocah itu tanya si seruling perak itu lagi? Dia, Eloho memberikan nama tunggal padanya yaitu Hon, Hang Jai Sahupat Kuahiat Kui Tak Lancar. HMM, kau sihan, tentunya dia jadi bernama Hon Hon, bukan tanya si seruling perak itu lagi. Ya, kembali si seruling perak itu tertawa-tawar. Sebetulnya bocah itu harus mati, tapi karena wajahnya mirip dengan seseorang, maka biarlah kali ini aku mengecualikan memberikan dia hidup. Kata gaulap lagi. Lalu, wajahnya jadi bengis, matanya berkilat tajam. Mana kotak pusaka itu bentaknya kemudian dengan suara yang dingin. Berada di tangan Eloho sahupat kuahiat kuih mendongkol. Kukira kitab pusaka itu tak berarti banyak pada Eloho yang telah mempunyai kepunsuan luar biasa itu. Kepunsuan berarti kepandayan, dalam ilmu silat. Gintiok Suseng mendengus, lalu tertawa-tawar. Ya, tapi aku ingin meminjam kitab pusaka itu untuk beberapa saat lamanya. Katanya kemudian, wajah pat kuahiat kuih jadi berubah dia tersenyum pahit. Soal kitab mudah diselesaikan katanya perlahan. Eloho juga rela memberikan pada Eloho yang, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Seandainya Kim Si Hwi Hang, apakah dia juga mengizinkan kitab pusaka itu dipinjam oleh Eloho yang sengaja pat kuahiat kuih berkata begitu. Karena dia mengingini agar Kim Si Hwi Hang dan Gintok Suseng saling bertempur untuk memperebutkan kitab itu, nanti di saat mereka dalam keadaan lemah kehabisan tenaga, barulah dia akan turun tangan merampas kitab pusaka itu kembali. Mendengar pertanyaan pat kuahiat kuih jadi mendengus lagi. Kukira mereka tak mengingini kitab itu, dan kuharap Han Si Acu menyerahkannya pada ku katanya dingin. Dia lantas mengulurkan tangannya. Tahan tiba-tiba terdengar bentakan yang menggelegar. Semua orang menoleh kepada orang yang membentak itu, begitu juga Gintok Suseng. Ternyata orang itu Kim Si Hwi Hang adanya. Dia menghampiri ke arah Gintok Suseng. Tak mudah kau meminjam kitab itu, karena aku telah meminjamnya terlebih dahulu dari si bocah jahat dan Kim Si Hwi Hang. Cio puting menunjuk pada Jesu Oke, si jahat nomor dua angdian. Wajah Gintok Suseng jadi berubah di atar senyum mewah. Jadi apa maksud Si Hwi Hang tegurnya tak senang? Aku yang harus meminjamnya lebih dahulu selama setengah bulan, nanti baru kau yang meminjamnya lagi kata Kim Si Hwi Hang sambil menghampiri lebih dekat. Kembali Gintok Suseng tertawa mengejek. Kalau aku memaksa ingin meminjamnya lebih dulu, apa yang akan dilakukan oleh Cio Hang tanyanya sambil memandang enteng pada orang Si? Cio itu. Wajah Cio puting jadi salin rupa. Akanku mampu sih kau kata Kim Si Hwi Hang dingin. Sebelum kau dapat mengalahkanku, maka jangan harap kau dapat meayantuh kitab pusaka itu. Gintok Suseng tertawa nyaring sekali, tubuhnya sampai tergoncang. Hebat. Hebat serunya keras. Apanya yang hebat tanda seru tanya Kim Si Hwi Hang ketolol-tololan. Kau yang hebat, seperti macan ompong sahut Gintok Suseng. Hebat seru Kim Si Hwi Hang heran mendengar perkataan orang. Aku seperti macan ompong? Kembali Gintok Suseng tertawa ketika melihat ketolol-tololan si badai pasir. Emas. Ya, kau seperti macan ompong yang ingin menakuti naga sahutnya. Jangan-jangan nanti kumismu yang akan diberindili oleh naga itu. Tiba-tiba Kim Si Hwi Hang seperti baru tersadar apa maksud perkataan Gintok Suseng gaulap. Kurang ajar kau. Jadi kau memandangku begitu tanda seru tegurnya kurang senang. Ya, ya, kalau Chio Heng juga ingin memiliki kitab pusaka itu, makanya telah sekarang bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Chio Heng yang sekarang ini tak ada artinya, sebab Chio Heng masih mau mempelajari ilmu silat yang tertera di dalam kitab pusaka tersebut kata gaulap. Kurang ajar. Apakah kau kira kepandayanmu lebih tinggi dari kepandaya ku bentak Kim Si Hwi Hang tambah menerongkol? Siaw tei mana berani mengatakan begitu sahut Gintok Suseng tei. Maaf, halaman 63 dan 64 hilang. Chio Heng sangat bebal dan tak ada kemajuan selama ini wajah Kim Si Hwi Hang jadi berubah merah padam. Pelajar bau kau bentaknya uring-uringan. Kau jadi masih meremahkan Elo Ohru? Ya, ya, ya. Chio Heng memang tak mempunyai kepandayan yang boleh diandalkan kata Gintok Suseng dingin. Jurus yang tadi dikeluarkan oleh Chio Heng hanyalah tipu silat untuk anak-anak. Mungkin kalau Chio Heng menggunakan untuk menyerang orang-orang dari kalangan Kang O, jiwa Chio. Heng sulit untuk dilindungi. Siaw tei sih ingin menasehati saja pada Chio Heng. Kalau memang. Tapi, belum lagi Gintok Suseng selesai berkata, Kim Si Hwi Hang telah mencelat ke atas lagi sambil berseru murka. Memang dia tak tahan mendengar rejekan si pelajar berseruling perak itu. Maka kali ini, dikala dia mau menyerang, dia menyerang menggunakan jurus yang telengas sekali, yaitu tipu Yew Gong Tem Giao atau melayang di udara sambil mengulur cakar. Hebat serangan itu, karena jari-jari tangan Kim Si Hwi Hang telah berubah keras, seperti capit besi. Apalagi sekarang gak menyerang sambil mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya, maka kalau sampai terserang, jiwa Gintok Suseng akan melayang menghadapi Raja Akhirat. Tapi Gintok Suseng sangat kosan, dia merupakan salah seorang di antara ketujuh jago yang luar biasa di daratan Tionggoan ini, maka begitu melihat lawannya menyerang dengan jurus yang telengas sekali, dia mengeluarkan siwalan yang panjang, di saat tubuh Kim Si Hwi Hang sedang meluncur turun, maka dia memapak dengan kedua tangannya. Keempat tangan kedua orang itu jadi terbentur keras menimbulkan suara yang nyaring sekali. Hebat kesudahannya. Sambil mengeluarkan seruan tertahan, tubuh Kim Si Hwi Hang terpukul mental dan melayang lagi, setelah berpoksai, barulah dia dapat berdiri di lantai lagi. Sedangkan Gintok Suseng juga mengeluarkan seruan kaget, karena tubuhnya tergetar, terhuyung beberapa langkah ke belakang, Achenia setelah dia mengerahkan seribu kati untuk memberatkan badan, barulah dia dapat berdiri tegak. Akibat benturan dari tangan kedua orang itu, yang tergempur hebat adalah Kim Si Hwi Hang, karena tubuhnya tadi sedang melayang dan waktu terjadi benturan tangan mereka, dia tak mempanyai tempat berpijak. Tapi dasarnya memang dia koson, maka dengan meminjam tenaga benturan itu, Kim Si Hwi Hang masih dapat berpoksai, sehingga dia dapat jatuh dengan kaki lebih dahulu di lantai, dan dia terhindar dari jatuh ambruk disebabkan benturan tenaga dalam mereka. Biarpun begitu, muka Kim Si Hwi Hang jadi berubah agak pucat juga. Hebat keluhnya, diseka keringatnya dikening titik. Pada saat itu Gintok Suseng telah tertawa-tawar, dia membulang balingkan serulingnya. Bagaimana Chiyong Heng, apakah kau masih mau menguji kepandaian si O.T.E. tanda seru tegurnya. Hebat! Kau hebat kata Kim Si Hwi Hang dingin. Tapi kau jangan bergirang dulu, karena belum tentu kau akan memperoleh kemenangan dariku. Mari, mari, mari kita mencoba 200 jurus lagi, agar terlihat siapa yang lebih unggul di antara kita. Mendengar perkataan Kim Si Hwi Hang itu, Gintok Suseng gaulap ketawa. Sabar Chiyong Heng, kalau memang kau mau bertempur dengan Kary yang hebat, bukankah kita dari tujuh jago luar biasa telah mengadakan perjanjian, bahwa setiap lima tahun sekali di malaman Capgo di bulan 10 akan mengadakan pertemuan untuk mengukur kepandaian kita masing-masing? Nah, di sana saja kita nanti boleh sepuas-puasnya mengerahkan kepandaian kita. Sedang sekarang Siaw Tei masih mempunyai urusan lainnya, sehingga tak dapat menemani Chiyong Heng Tanda Seru dan setelah berkata, begitu, Gintok Suseng menoleh pada Pahat Kua Hiat Kui dengan tatapan matu yang bengis. Cepatkah serahkan kotak pusaka itu padaku bentaknya. Tahan kembali Kim Si Hwi Hang menghalangi. Dia sudah mencolot. Dan menghadang di hadapan Pahat Kua Hiat Kui. Aku tetap tak mengijankan kau mengambil kitab pusaka itu. Wajah Gintok Suseng jadi berubah merah padam, dia agak mendeluh melihat lagak orang yang ketolol-tololan. Tapi berhubung orang sangat kosen, tak berada di sebelah bawahnya, maka mau juga dia berlaku sabar. Chiyong Heng, bukanlah nanti pada malaman Capgo di bulan 10 kita akan mengadakan pertemuan. Hari yang kita janjikan jatuh pada tahun ini juga, karena kita telah berpisah selama 5 tahun. Tanda seru kata Gintok Suseng sabar. Nanti di sana kita boleh menumplek seluruh kepandayan kita agar terlihat siapa yang terlebih unggul di antara kita. Tidak. Nanti adalah urusan nanti, tapi sekarang aku tetap tak mengijankan kau membawa kitab pusaka itu, sahut Kim Si Hwi Hang tegas. Karena kalau kitab pusaka itu jatuh ke dalam tanganmu, maka bisa repot, kepandayanmu bisa bertambah dan aku bisa ceiaka. Gintok Suseng tertawa ewa. Mengapa Chiyong Heng seperti anak kecil saja tegurnya tak senang? Walaupun aku membawa kitab pusaka itu, belum tentu aku mempelajarinya. Huh, kalau begitu sekarang aku baru tahu, ternyata Chiyong Heng Jari menghadapi pertemuan kita yang akan jatuh pada tahun ini juga. Wajah Kim Si Hwi Hang berubah hebat, dia menungkol mendengar perkataan orang yang selalu mengejeknya. Siapa yang jari padamu bentaknya keras? Gintok Suseng tertawa, dia tak menyahuti, matanya berkilat tajam. Melihat orang tak menyahuti perkataannya, Kim Si Hwi Hang jadi tambah menungkol. Apa yang kau tertawakan bentaknya keras? HMMM, kalau aku mau tertawa siapa yang akan melarangnya? Gintok Suseng malah balik bertanya. Aku. Aku yang akan melarang sahut Kim Si Hwi Hang? Chiyong Heng hendak melarangku tertawa tanya Gintok Suseng sambil tertawa lagi. Huh, huh, boleh dicoba saja. Kim Si Hwi Hang mendelik menatap Gintok Suseng. Kau benar-benar pelajar busuk, pelajar bau katanya sengit. Kalau kau memang berani, mari kita bertempur seribu jurus untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Ye Chiyo Puting berkata begitu, karena ia kewalahan tak bisa menang perang mulut, hanya membuat hati Yoya bertambah panas dan darahnya jadi meluap. Gintok Suseng masih tetap bersikap sabar, karena dia tak mau terlibat oleh orang Chiyo ini. Dia mau melakukan pekerjaannya secepat mungkin. Yang diincir adalah kitab pusaka yang berada di tangan Pat Kwa Hiat Kwi, maka kalau sampai dilayani Chiyo Peting lebih dulu dia pasti akan membuang waktu tak sedikit, karena kepandayan orang Chiyo itu tak berada di sebelah bawahnya. Chiyo Heng tanda seru panggilnya sabar. Ku minta kau mau mengerti. Kalau memang sudah tiba waktunya, tanpa kau memaksa juga, aku malah yang akan menyerangmu. HMM, jadi sekarang kau takut bertempur dengan kutanda seru bentak Kim Si Hwi Hong? Bagus. Aku akan mengumumkan di kalangan Bulim Kie Chu, bahwa Gintok Suseng jari padaku, si badai pasir emas. Ha, ha, ha. Aku tentu akan merupakan seorang jago tanpa tanding, di samping istriku si Boto, yang akan menemaniku malang melintang tanpa lawan dan dia ketawa lagi, malah lebih keras. Tapi, mendadak, dia menjerit kesakitan sambil memegangi pahanya. Ternyata dikala dia tertawa begitu keras dengan sikap ketolol-tololan, Boto telah menghampiri suaminya dan mencubit keras-keras paha Kim Si Hwi Hong. Sehingga orang Si Chio itu jadi menjerit kesakitan. Tapi waktu dia menoleh dan melihat yang mencubit pahanya itu adalah istrinya, dia jadi cemberut. Mengapa kau mencubitku begitu sakit Boto bentaknya? Boto hanya mendelik dan Chio puting jadi jerik untuk mencari sengketa dengan istrinya. Dia memutar badannya lagi untuk menghadapi Gintiok Suseng. Tapi, waktu dia membalikan tubuhnya, dia jadi menjerit, seperti seorang yang kebakaran jenggot. Tangan kedua jago yang kosen itu terbentur di udara dan menerbitkan suara yang keras sekali. Sesaat lamanya kedua tangan itu saling nempel satu dengan lamnya, tubuh mereka turun sedikit demi sedikit sedangkan yang menyaksikan pertempuran luar biasa itu jadi menahan nafas dengan debaran hati yang keras. Metukim Si Hui Hang mendelik menatap Gintiok Suseng, rupanya ia sedang mengerahkan tenaga dalamnya, kepalanya juga tampak mengeluarkan semacam uap tipis. Sedangkan si pelajar berseruling perak juga mengerutkan sepasang alisnya, lalu dengan tidak terduga, di saat tubuh mereka hanya tertinggal setengah tombak dari lantai, maka Gintiok Suseng membentak keras, lalu setelah mengeluarkan seruan yang paujang, tubuh kedua jago kosen itu terpental, setelah berpoksai sekali, maka mereka jatuh ke lantai dalam keadaan yang luar biasa sekali, yaitu siap untuk menyerang lagi. Karena Kim Si Hui Hang turun menginjak lantai dengan gerakan Kim Si Tok Pit atau ayam emas berdiri di kaki tunggal, di mana perlu, si badai pasir emas itu siap untuk menerjang lawannya lagi. Gintiok Suseng sendiri terun dengan gerakan Sin Leong Tuka atau naga sakti mengibaskan si Sik, maka dikala Kim Si Hui Hang sedang bersiap-siap akan menyerang padanya lagi, malah si pelajar berseruling perak itu telah mengeluarkan bentakan dan tubuhnya melambung lagi, menyerang dengan jari tangan terpentang, menyerupai cakar naga. Melihat lawannya telah menyerang lebih dahulu, maka Kim Si Hui Hang memutar tubuh Syah setengah lingkaran, lalu dengan mengeluarkan seruan yang panjang, dengan tangan terangkat seperempat lingkaran, dia menerjang memapak orang. Inilah hebat tiada seorang jago yang kalau bertempur berani memapak serangan lawan. Tapi berbeda dengan Kim Si Hui Hang dan Gintiok Suseng karena mereka telah sempurna menguasai ilmu silatnya, maka mereka dapat berbuat sekehendak hatinya. Jurus-jurus itu dapat direbah sekehendak hati mereka. Kalau jago silat lain mengelakan, maka mereka memapak, kalau jago silat lain menangkis, maka mereka mengelakan. Semua itu memang luar biasa sekali. Karena dari itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran aneh itu jadi menahan napas mereka. Baru pertama kali ini mereka menyaksikan Kera bertempur yang aneh. Gintiok Suseng tak meneruskan serangannya waktu melihat Kim Si Hui Hang menangkis serangannya itu, dia malah memutar tangannya tiga lingkaran, lalu mengulurkan sulingnya yang diangsurkan ke arah tangan Kim Si Hui Hang. Hebat! Luar biasa sekali! Kalau Kim Si Hui Hang menyerang terus maka tangannya akan menghajar ujung seruling perak itu, dan yang hebat ujung seruling itu mengincer jalan darah ciok tihiatnya, jalan darah kematian yang terletak di pergelangan tangannya. Kim Si Hui Hang mendengus. Kau curang, pelajar bau teriaknya sengit, lalu memarengi dengan gerakan yang luar biasa, dia malah memajukan tangannya terus, tapi di saat pergelangan tangannya hampir terserang oleh ujung seruling si pelajar berseruling perak itu, maka Kim Si Hui Hang memiringkan sedikit tangannya, dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan tengah, dia menyentil, maka terdengar suara tring yang nyaring, seruling Gin Tiok Suseng jadi terhajar miring, jatuh ke tempat kosong. Bagus puji Gin Tiok Suseng sambil melompat ke belakang. Mereka jadi berdiri berhadapan lagi. Mereka saling memandang dengan matah, terpentang lebar. Cio Heng, apakah kau masih ingin meneruskan permainan kita ini? Tegur Gin Tiok Suseng sambil tersenyum tawar dan mengibaskan serulingnya. Kim Si Hui Hang mendengus. Kau pelajar busuk makinya. Mau apakah selalu menggunakan tipu silat yang licik? Aha, rupanya Cio Heng salah mengerti kata Gin Tiok Suseng cepat. Tadi Siau T.E. menggunakan jurus Hwi Liyong Pik Jie, mengapa Cio Heng malah mengatakan Siau T.E. berlaku curang. Muka Kim Si Hui Hang jadi berubah. Hwi Liyong Pik Jie tegurnya dengan suara agak tergetar, karena hatinya tergoncang. Ya, ya, ya tanda seru sahut Gin Tiok Suseng berulang kali. Siau T.E. memang menggunakan jurus itu apakah Cio Heng tak dapat mengenalinya? Hati Kim Si Hui Hang jadi jelus, dia melirik pada istrinya yang kala itu sedang memandang mereka dengan mulut setengah terbuka. Boto. Mengapa si pelajar busuk ini bisa memainkan jurus Hwi Liyong Pik Jie mutegurnya keras? Boto tak menyahuti, dia hanya mendelik kepada suaminya. Hei! Boto teriak Kim Si Hui Hang waktu melihat istrinya berdiam diri saja, hatinya semakin jelus, karena dalam pengetahuannya, Hwi Liyong Pik Jie adalah jurus kebanggaan Boto. Mengapa Gin Tiok Suseng malah bisa memainkannya dengan sempurna? Kim Si Hui Hang juga mengetahui sifat Gin Tiok Suseng yang bangor, yang suka mengganggu anak bini orang, Apakah istrinya itu, Boto, telah kena dipicuk oleh si pelajar, seruling perak tersebut? Berpikir begitu, hatinya jadi jelus, dan dia jadi lebih cemburu waktu melihat istrinya berdiam diri saja seperti orang kesima. Dengan sekali mengejut tubuhnya, dia telah mencelat ke arah istrinya dan memegang pundak Boto yang digoyang-goyangkannya. Katakan Boto, Apakah, apakah kau menurunkan ilmu pada dia? Tanda seru desak Kim Si Hui Hang gugup, yang dimaksud dengan dia i alasi pelajar seruling perak. Boto mendelik lebih besar, sehingga biji matanya seperti mau melompat keluar. Dia mendongkol karena suaminya sangat tolol dan polos sekali. Tadi walaupun jurus yang digunakan oleh Gin Tiok Suseng hampir menyerupai jurus Hwi Liyong Pek Jiye, namun itu hanyalah sebuah jurus yang bernama Hwi Liyong Cap Sehang. Boto juga mengetahui bahwa Gin Tiok Suseng berkata begitu kepada suaminya, hanyalah untuk mengacaukan pikiran suaminya. Maka di saat Kim Si Hui Hang, suaminya itu menggoncang-goncangkan pundaknya, dia mengayun tangannya dengan mendongkol. Plaak pipi Kim Si Hui Hang telah digamparnya. Kerbau dungu kau bentaknya. Ketika pipinya kena ditampar oleh istrinya, Kim Si Hui Hang jadi terkesiap, dia mengusap pipinya yang berubah merah. Kau, kau, katanya gugup hatinya bertambah jelus, karena menduga istrinya berpihak pada Gin Tiok Suseng. Boto mendengus. Kau benar-benar seekor kerbau dungu, dia telah menipumu. Yang digunakan tadi bukan Hui Leong Pek Jie, melainkan Hui Leong Cap Si Ye Hang dari Siaw Lim Si Ye Bodoh, cepat kau hajar di akatannya dingin. Hakim Si Hui Kong melengak, dia jadi kesima. Tapi, dengan tiba-tiba hatinya bergolak, darahnya meluap, karena si pelajar berseruling perak itu telah menipunya. Cepat-cepat dia memutar tubuhnya untuk menghadapi Gin Tiok Suseng lagi, tapi waktu dia memutar badannya, Gin Tiok Suseng sudah tak ada pada tempatnya. Matanya Kim Si Hui Hang menjalari ruangan itu, dilihatnya si pelajar berseruling perak itu sedang menyerang Pat Kua Hiat Kui. Ternyata tadi waktu Kim Si Hui Hang melompat pada istrinya dan mereka bertengkar, Gin Tiok Suseng tak mau menyianyikan kesempatan itu. Dengan sekali menjejakan kakinya tubuhnya telah mencelat ke arah Pat Kua Hiat Kui. Dia mengulurkan tangannya untuk mencekuk leher Hans Wien Lim. Tapi walaupun ilmu silatnya kalah jauh kalau dibandingkan dengan Gin Tiok Suseng, Pat Kua Hiat Kui tetap saja bukan seorang yang lemah. Waktu melihat dirinya diserang, dia tak menangkis, melainkan menjejakan kakinya melompat mundur menjauh isi pelajar berseruling perak itu. Namun, tak diduga kepandayan si seruling perak itu lihai sekali. Waktu melihat orang akan menjauhi diri, dia mengeluarkan seruan panjang. Dengan menggunakan ujung kakinya, dia menotol lantai dan tubuhnya mencelat lagi mengejar Pat Kua Hiat Kui. Pada saat itu Hans Wien Lim baru saja berdiri tegak, atau tiba-tiba dia melihat si seruling perak telah berada di hadapannya lagi sedang mengulurkan tangannya akan mencekuk jalan darah Juan Mahiatnya, maka Pat Kua Hiat Kui jadi mengeluh, dia berusaha menjatuhkan dirinya untuk berguling-gulingan di lantai menjauh isi pelajar berseruling perak yang lihai luar biasa dan gesit sekali itu. Gin Tiok Suseng tertawa dingin, dia mencelat lagi, lalu, dengan mengeluarkan siulan yang panjang, jari telunjuknya telah menotok jalan darah Juan Juan Hiat Nyap Hat Kua Hiat Kui, sehingga seketika itu juga orang Sihon tersebut merasakan tubuhnya seperti lumpuh, tenaganya lemyap. Dia jadi mengeluh, karena merasa tak ungkulan untuk menyingkir dari si pelajar yang lihai itu. Gin Tiok Suseng mengulurkan tangan untuk mengangkat tubuh Hans Wien Lim sambil berkata, mana kitab pusaka itu, heh tegurnya dingin. Dan di saat itulah Kim Si Hwi Hong telah melihatnya dan mengeluarkan seruan akan menyerang si pelajar, dia menjejakan kakinya melesat ke arah si pelajar itu. Hai pelajar bau, pelajar busuk, jaga serangan ku serunya nyaring, dia mendongkol, karena Gin Tiok Suseng telah menipunya. Tapi, baru saja tubuhnya meninggalkan lantai dan melambung di udara, Kim Si Hwi Hong melihat tangan Gin Tiok Suseng telah mencengkeram dadap hat kuahiat kuwi. Kim Si Hwi Hong menjerit murka, karena menduga kitab pusaka itu pasti akan jatuh di tangan Gin Tiok Suseng. Kalau sampai kitab pusaka itu terjatuh di tangannya si pelajar berseruling perak tersebut, maka sulit untuk merebutnya kembali. Sedangkan sekarang, tubuhnya masih terpisah dalam jarak beberapa tombak, si badai pasir emas jadi mengeluh. Di ruangan tersebut jadi hening, semua orang berdebar menyaksikau itu, sedangkan tubuh Kim Si Hwi Hong masih meluncur terus ke arah Gin Tiok Suseng yang kala itu sedang merogoh jubahnya Pakat Kwa Hiat Kui yang tak berdaya berada di tangan si pelajar berseruling perak itu keadaan gawat sekali. Dalam keadaan yang begitu, dalam keheningan, tiba-tiba terdengar seruan yang nyaring, tahan suara tersebut bening sekali. Semua orang jadi menoleh ke arah orang yang membentak. Kim Si Hwi Hong juga telah menjejakan kakinya menginjak lantai dan menoleh juga, begitu pun dengan Gin Tiok Suseng, dia menoleh. Suara yang bening itu seperti mempunyai daya tarik yang luar biasa sekali. Begitu menoleh dan melihat orang yang membentak, Gin Tiok Suseng jadi mengeluarkan seruan kaget, hatinya tergoncang hebat dan dia sampai mencelat mundur dua langkah, melepaskan cekalannya pada Pakat Kwa Hiat Kui, yang tubuh terguling di lantai. Kau, kau tanda seru. Suaranya tergetar hebat dan wajah Gin Tiok Suseng pucat sekali.